Intro Indonesia Irama denyut nadimus Tetap-tetap jantungmu bertalungmu Berpadu satu munggu laku Simfoni Raya Indonesia 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 Aluna laut nampermai Pulau yang bayu lalu membuai Meraih semua Memerasa Teman dan cinta Indonesia Indonesia Simfoni Raya Indonesia Berkumandang Menuju dunia Simfoni Raya Indonesia Indonesia Berkumandang Menuju dunia Semesta Indonesia Simfoni Raya Semesta Indonesia Simfoni Raya Kemudian Raya Kemudian Raya Menguka rasa Hati dan sepria Pada negara Indonesia Terima kasih telah menonton 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 Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Dan yang kami hormati para Dewan Juri Membuat aplikasi Mobile Edukasi 2021 Dan yang kami banggakan para peserta Membuat aplikasi Mobile Edukasi 2021 Tentu saja selamat datang para peserta webinar Mobile Edukasi untuk generasi mandiri Baik tahun ini BPMPK kembali semangat untuk terus mengembangkan model pembelajaran Dan mendukung proses pembelajaran sebelum dan selama pandemi berlangsung Baik seperti halnya tema webinar pada hari ini yaitu Mobile Edukasi untuk generasi mandiri Sebuah tema yang diangkat dengan memperhatikan kondisi kita pada saat ini yang masih pandemi Di mana pelajar maupun pengajar dituntut untuk lebih mandiri dalam meningkatkan kemampuan belajar Nah bagaimana juga pentingnya memanfaatkan media pembelajaran pada era sekarang ini Dan tentunya Mobile Edukasi sebagai karya inovatif untuk menunjang kegiatan pembelajaran Nah semuanya akan terjawab dalam webinar hari ini Baik sebelum kita lanjut ke acara berikutnya Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 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 selamat menikmati selamat menikmati baik selanjutnya sebelum mengawali kegiatan hari ini alangkah lebih baik kita berdoa bersama doa bersama dibimpin oleh Bapak Daryoko kepada Bapak Daryoko kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Bapak dan Ibu marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah SWT semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran Bapak dan Ibu marilah kita berdoa sesuai keyakinan Bapak dan Ibu saya akan mempun doa secara muslim A'udhu billahi minasyawundani rajib Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Sayyidina wal awalina wal akhirin wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala angkuli sahabati ila rasulillahi ajma'in Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Shakirin Alhamdulillah Nakhirin Alhamdulillah Nakhirin Alhamdulillah Naimin Alhamdulillah yuafi ni'amah wa yukafi mazidah Ya Rabbana laka alhamdulillah kama yang bakhili jalahi wajikal karim wa adim sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tanggadilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jamil sajj'ad wa tarfa'una biha indeka ala darujat wa tu'balihuna biha aqad saluhoyat min jamil khairati shul hayati wa ba'dal mamad Ya Allah Tuhan yang maharahmanu ya rahim Engkau lah Tuhan pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi Yang maha kuasa atakah segala sesuatu Jiwa dan raga ini hadir menyerahkan kepasrahan diri atas kehanda dan ridwamu Mohon ridwailah secara acara yang kami sanglenggagarkan hari ini Semoga Engkau berikan kelancaran Ya Allah Ya Allah Tuhan yang memurah Bukakanlah pikiran kami Sucikan hati jiwa dan raga kami Agar mudah menerima dan melaksanakan sesuatu yang baik yang akan dihasilkan dari kegiatan ini Berikanlah kepada kami buah pikir dan ide cemerlang untuk membangun pendidikan di negeri ini Ya Allah Ya Maha Pengasih Maha Suci Engkau atas segala ketetapan dan takdir yang kami rasakan dalam hidup ini Berikanlah kepada kami dayahmu untuk selalu dekat denganmu dalam ibadah Jadikanlah kami umat yang mampu bersabar atas segala ketetapanmu Dan mudahkanlah langkah kami untuk selalu menuntut ilmu dan berbuat baik bagi sesama Ya Allah Ya Razak Karuniakanlah kami rezeki yang halal penuh keberkahanmu Ya Allah Berikanlah kami kesehatan dan keberkahan usia Serta akhirkanlah hidup kami kelak dalam khusnul khotiman Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun Ampunilah dosa segala dosa bapak ibu kami Dosa para guru dan pemimpin kami Pertemukanlah kami kelak dalam surgamu yang penuh dengan kemuliaan Rabbana atina fid dunya hasana Wafil akhirwati hasana Wakina ada benar Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun Wassalamuala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin bishir al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Amin amin ya rupal alamin Terima kasih untuk doa yang sudah dipanjatkan oleh Bapak Darioko Baik kita lanjutkan untuk acara selanjutnya Yaitu laporan oleh penegung jawab kegiatan Yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan Yaitu Bapak Tony Setiawan ST MPD Waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ibu Agustin Wilujeng SS Selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Yang saya hormati Bapak Gokoc Warwoto BSD Selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Korsal Yang saya hormati Bapak Dr. Hasan Habibi ST MSI Selaku Kapus Dadin Yang saya hormati Dewan Juri Yang telah membantu kami dalam pelaksanaan lomba Yang saya hormati para peserta Dan semua para pendengar yang mengikuti kami di channel Youtube kami maupun via Vicon Alhamdulillah kita padatkan disyukur pada Allah SWT Bahwa kita masih diberi kesehatan Dan kita masih bisa berkarya untuk Menyelesaikan banyak tugas yang harus kita selesaikan Dan Alhamdulillah juga bahwa Acara kita Kegiatan ini yang sudah berlangsung selama 10 tahun Sudah terjadi berbagai macam dinamika Ada timbul perubahan regulasi Yang kita mengikuti teknologi yang ada Hingga kita bisa mendapatkan tujuan kita Yaitu memotivasi Pengembang Kemudian mengenalkan Media pendidikan Kemudian membentuk komunitas yang memperkaya Dari konten yang bisa kita gunakan Kita sebarluaskan di internet Bapak-Ibu yang saya hormati Untuk tahun ini Ini kita sudah menginjak tahun ke-10 Proses kegiatan lomba ini Dan Dari dinamika yang ada Ada peran-peran perubahan Tetapi semua Dengan maksud untuk mengikuti teknologi Dan melakukan efisiensi terhadap kegiatan kita Untuk tahun ini Ada Lima tahapan yang sudah kita jalankan Yaitu Kita workshop Bulan Februari Untuk membuat regulasi Kemudian Pendaftaran dimulai awal bulan Maret Dan penutupan pendaftaran Juga termasuk upload karya Sampai akhir awal Agustus Kemudian dilakukan seleksi Pada bulan Agustus Dimana seleksi ini Kita mendapatkan Peserta tujuh atau sejumlah karya Yang sudah dikumpulkan Dari sekian karya tersebut Kita seleksi Untuk mendapatkan Sepuluh Maaf Seratus pemenang Dimana Mungkin Ini lomba yang Paling unik Karena Pemenangnya Enggak cuma satu, dua, tiga Tapi ada seratus pemenang Dan selamat Yang sebelumnya Pemenang sudah diumumkan Dan Selain Seratus pemenang tersebut Ada Empat puluh Finalis Yang minggu ini Melakukan presentasi Di hadapan juri Untuk menentukan Siapa yang Terpilih Menjadi terbaik Satu, dua, dan tiga Dan Acaranya sudah berlangsung Dan Alhamdulillah Sudah Mendapatkan kesepakatan Siapa yang akan juara Dan Pagi ini Atau siang ini Akan kami umumkan Satu persatu Setiap kategori Untuk Mengumumkan Siapa yang Akan Memenangkan Juara Satu, dua, dan tiga Bapak, Ibu Dan teman-teman semua Yang saya hormati Sekali lagi Terima kasih Atas Apresiasinya Terhadap Semua yang telah kami Lakukan Dan Keikutsertaan Dari 774 Peserta Yang sudah Mengumpulkan karya Dan Tentu saja Selamat Buat para Pemenang Seratus orang Dan Selamat lagi Buat para Finalis Yang nanti Akan Menjadi juara Bagaimanapun juga Teman-teman Sudah melakukan Yang terbaik Dan Semoga Acara ini Bisa berlanjut Di Tahun-tahun Kemudian Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Minta maaf Jika ada kesalahan Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Tony Atas Laporannya Selanjutnya Arahan Dan membuka Acara webinar Sekaligus Menutup Grand Final MAME 2021 Oleh Kepala Pusdatin Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibi ST MSI Selamat pagi Pak Hasan Selamat pagi Pak Hasan Halo Selamat pagi Semuanya Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Pak Hasan Baik Selamat pagi Dan akan sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Dan salam sehat Buat kita semua Yang saya hormati Dan saya banggakan Sahabat saya Senior saya Mas Tony Saya biasa Memanggilnya begitu Yang tadi Sudah Memberikan Sedikit Insight Informasi Cerita Tentang Aktivitas Yang dilakukan Terkait Lomba Wabarakatuh Webinar Nasional Yang berlangsung Pada acara hari ini Syukur Alhamdulillah Semoga kita semua Dalam kondisi Sehat walafiat Tidak Kurangan Suatu Apapun Sehingga Teman-teman Rekan-rekan semua Saya melihat Semuanya Dalam kondisi Yang sehat walafiat Plus Ratusan orang Yang hadir Di Forum Virtual ini Dan mungkin Teman-teman Yang menyelenggarakan Kegiatan ini Secara hybrid Concept Di Semarang Dan mungkin Sebagian besar Juga melaksanakan Aktivitas ini Secara online Yang perlu Saya sampaikan Pada Bapak-Ibu Sekalian Baik yang nanti Mengikuti webinar Maupun mengikuti Proses Lomba Kali ini Tantangan Kita Hari ini Seiring Dengan Situasi Proses Pembelajaran Jara jauh Yang berlangsung Selama kurang lebih Satu setengah tahun Kebelakang ini Maupun Desain Rencana Proses belajar Mengajar ke depan Yang nanti Akan Berlangsung Untuk Waktu-waktu berikutnya Itu adalah Ketersediaan Digital content Yang cukup Karena kita Sama-sama Paham Situasi kemarin Atau mungkin Satu setengah Laun Kemarin Ini Sebagian Proses Belajar Mengajar Kita itu Mediumnya Menggunakan Buku yang Sifatnya Teks Sebagian besar Medium Pengantarnya Adalah itu Entah Bapak-Ibu Kurunya Dia di Kelas Mengajar Menggunakan Buku Teks Kemudian Peserta Didiknya Juga Mengikuti Proses Belajar Mengajarnya Menggunakan Buku Teks Kemudian Juga Pengantar Modul Atau Latihan Soal Atau Latihan Kerja Yang selama ini Dipegang oleh Murid-muridnya Juga Menggunakan Buku Teks Nah Setelah Satu setengah Tahun Situasi Pandemi Ini Kemudian Berjalan Sebagian Besar Sekolah-sekolah Kita Melaksanakan Proses Secara Jauh Nyata Betul Bahwa Ketersediaan Bahan Belajar Digital Itu Menjadi Suatu Kunci Di Luar Medium Pengantar Untuk Kita Melakukan Proses Pembelajarannya Itu Sendiri Kalau Medium Pengantarnya Kita Bisa Mungkin Sebagian Besar Kita Menggunakan Learning Management System Atau Bahkan Yang Paling Simpel Pun Menggunakan Whatsapp Sebagai Sarana Untuk Mengelola Sebuah Proses Belajar Pengajar Itu Yang Paling Sederhana Tapi Yang Tidak Bisa Kita Mengafikan Adalah Ketersediaan Dari Bahan Ajar Digital Itu Sendiri Nah Seiring Dengan Itu Di Proses Penelitian Yang Dilakukan Di Akhir 2020 Kemarin Yang Dilaksanakan Oleh Teman Teman Dari Pus Lijak Mereka Mengatakan Bahwa Hambatan Terbesar Hambatan Terbesar Dari Proses PJJ Yang Kita Lakukan Itu Sebetulnya Satu Terkait Dengan Pemahaman Materi Persoalan Kemudian Yang Kedua Adalah Terkait Dengan Rasa Bosan Yang Menyelimuti Beserta Didiknya Karena Mereka Berada Di rumah Yang Ketiga Adalah Interaktivitas Yang Jauh Sekali Berkurang Antara Guru Dan Beserta Didik Baru Kemudian Faktor Keempat Kelima Itu Kemudian Kita Bicara Persoalan Infrastruktur Ketersediaan Gawai Dan Sebagainya Kota Dan Sebagainya Tapi Kalau Saya Lihat Tiga Yang Aktif Dari Kemudian Seorang Peserta Didik Dan Gurunya Nah Hal Ini Sebetulnya Dipiju Salah Satunya Karena Ketersediaan Bahan Belajarnya Itu Sendiri Mungkin Kondisi Selama Pjj Kemarin Bahan Belajarnya Tidak Cukup Bisa Memberikan Ruang Pemahaman Yang Baik Antara Guru Yang Kemudian Menyampaikan Atau Peserta Didik Yang Kemudian Menyimak Plus Lagi Keterbatasan Komunikasi Karena Paling Hanya Pakai KW Pakai WA Pakai T Pakai Lepok Interaktifitas Terbatas Stimulus Yang Diberikan Sebagai Sebuah Rangsangan Proses Belajar Mengajar Kalau Bapak Di sini Bapak Ibu Semua Paham Saat Kemudian Kita Akan Menyampaikan Kepas Kita Pasti Menghitung Betul Sisi Kognitif Afektif Maupun Psikomotorik Nah Karena Pjc Pula Mungkin Stimulus Terkait Dengan Afektif Psikomotorik Kita Juga Terbatas Sehingga Interaktifnya Juga Kemudian Juga Tidak Bisa Kita Lakukan Secara Maksimal Sekali Lagi Pengantarnya Hanya Ada Di Bahan Belajar Digital Maupun Learning Management System Yang Selama Ini Kita Nah Merifer Kepada Penelitian Itu Saya Pikir Mas Tony Dan Teman Teman Dalam Proses Penilaian Grand Final Ini Nanti Kedepan Juga Harus Mempertimbangkan Aspek Aspek Tidak Semata Mata Kemudian Visual Aspek Yang Kemudian Membuat Gambar Kita Jauh Lebih Berwarna Misalnya Atau Video Kita Jadi Lebih Jernih Suaranya Misalnya Atau Kemudian Konten Konten Yang Simple Atau Lebih Padat Biasanya Tolong Diperhatikan Tiga Aspek Aspek Bagaimana Bahan Belajar Nanti Yang Akan Diikuti Dalam Proses Grand Final Ini Nanti Satu Bisa Sedemikian Gampang Dipahami Oleh Public Oleh Masyarakat Atau Dalam Adalah Peserta Didik Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Bagaimana Bahan Belajar Yang Dibuat Itu Bisa Meningkatkan Interaktivitas Antara Gurunya Kalau Ini Teman-teman Di Semarang Saya Sangat Paham Betul Dulu Memiliki Kekayaan Konsep Yang Namanya Multimedia Pembelajaran Interaktif Sampai Sekarang Sebagian Besar Masih Dibikin Namanya MBI Itu Bagian Dari Self Material Learning Yang Kemudian Dibuat Dan Didevelop Yang Akhirnya Diharapkan Peserta Didik Mampu Belajar Secara Mandiri Lewat Medium Yang Namanya MBI Tapi Ujungnya Apa Interaktifitas Penggunaan Animasi Penggunaan Simulasi Penggunaan Grafis Yang Kemudian Yang Bagus Kemudian Diberikan Feedback Dan Umpan Balik Yang Kemudian Menarik Sehingga Orang Lebih Memiliki Interaktifitas Terhadap Materi Maupun Substansi Pembelajaran Dan Yang Ketiga Bagaimana Kemudian Konten Yang Dibuat Ini Bisa Mengatasi Sedikit Rasa Bosat Dari Anak Anak Akan Dibuat Yang Akan Dimilai Kemudian Yang Akan Disaksikan Atau Dipresentasikan Dan Pada Akhirnya Nanti Akan Diimplementasikan Saya Keoptimis Sedikit Banyak Sedikit Banyak Hambatan Hambatan Selama Proses BCC Yang Berlangsung Kurang lebih Satu Setengah Tahun Ini Dan Nanti Kedepan Penggunaan Hybrid Learning Yang Pasti Menjadi Bagian Yang Tidak Bisa Terpisahkan Itu Bisa Kita Minimalisir Persoalan Persoalannya Guota Yang Sudah Dibagikan Oleh Pemerintah Learning Management Sistem Yang Sudah Dipakai Digital Content Yang Disiapkan Yang Semuanya Itu Diharapkan Satu Mempermudah Materi Pembelajaran Yang Akan Dipelajari Kemudian Yang Kedua Bisa Mengurangi Rasa Pusan Peserta Didiknya Dan Yang Ketiga Meningkatkan Interaktivitas Sehingga Antara Guru Peserta Didik Materi Yang Disampaikan Itu Betul Mentul Kita Harap Nanti Bisa Berjalan Dengan Mulus Dan Tanpa Hambatan Suatu Apapun Nah Sembari Kita Berdoa Situasi Pandemi Kali Ini Nanti Bisa Semoga Selesai Bapak Ibu Guru Juga Kemudian Bisa Kembali Mengajar Dengan Yaman Yakin Bahwa Sebetulnya Ada Banyak Sekali Hikmah Mungkin Dalam Proses Musibah Yang Hari Ini Atau Jauh Lebih Kreatif Puluhan Atau Mungkin Ratusan Setah Baru Hadir Ribuan Digital Konten Baru Kemudian Hadir Nah Tinggal Bagaimana Kita Kemudian Menyalaraskan Mengorkestrasi Saling Berbagi Pengalaman Praktik Baik Teman-teman Kemudian Juga Bisa Sharing Satu Dengan Yang Lain Sekali Lagi Sehingga Kekayaan Hazanah Digital Yang Selama Ini Sudah Kita Miliki Dalam Situasi Pandemi Mampu Memperkaya Proses Belajar Mengajar Yang Seharusnya Dilakukan Sebagaimana Mestinya Jadi Kemarin It's okay Kalau kita Ada Beberapa Kelemahan Karena Pandemi Terkait Dengan Aktivitas Tapi Yakinlah Ini Adalah Hazanah Yang Memperkaya Seandainya Proses Nanti BDM Ini Akan Dimulai Dan Di titik Inilah Teman-teman Bapak Ibu Guru Akan Terus Menerus Dituntut Untuk Kemudian Berinovasi Kemudian Berkreasi Bagaimana Memberikan Yang Terbaik Dan Di titik Itulah Semangat Sebetulnya Merdeka Belajar Yang Dikaungkan Oleh Mas Menteri Akan Menemukan Esensinya Dalam Situasi Ini Saya Fikir Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Mas Tony Dan Teman-teman Semua Selamat Sekali Lagi Atas Agenda Kegiatan Ini Semoga Sukses Dan Kita Mendapatkan Manfaat Dari Aktivitas Yang Dilakukan Baik Karena Ini Membuka Apa Menutup Ya Karena Acaranya Ada Webinar Ada Menutup Lomba Baik Dengan Memohon Rito Dari Allah Semoga Kegiatan Apa Namanya Kegiatan Ini Bisa Belasok Dengan Baik Untuk Yang Webinar Silahkan Kemudian Nanti Dimulai Untuk Yang Keren Final Lomba Lomba Ini Mungkin Kita Bisa Akhiri Sesuai Dengan Harapan Dari Panitia Sehingga Dihasilkan Karya Karya Yang Terbaik Sebagai Bagian Dari Menjaganya Lampi Belajar Dunia Pendidikan Kita Terima Kasih Akhir Alhamdulillah Wabillahi Taufiq Walidayah Wabillahi Wabillahi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima Kasih Pada Pak Hasan Salam Sehat Pak Saat Di arahan Dari Pak Hasan Kita dapat Insight Bahwa memang Tantangan Kedepan Terutama Selama Pandemi Ini PJC Yang Lemahnya Jarangnya Berinteraksi Antara Guru Dan Murid Kelemahan Dari PJC Ini Jadi Harapannya Semoga Konten Digital Dari Karya Terbaik Teman Teman Ini Nanti Dari Pasertai Bisa Menjadi Jembatan Untuk Menambah Sekuritas Dari Guru Maupun Murid Mungkin Begitu Selanjutnya Sebelum Kita Memulai Acara Webinar Pada Pagari Ini Kita Akan Dihibur Oleh Sebuah Sajian Tampilan Yang Menarik Ini Persembahan Dari Saka Widya Budaya Bakti Ungaran Barat Sebuah Tarian Dengan Judul Tarian Sesaji Wanodia Ajurit Tarian Ini Disajikan Dengan Tujuan Untuk Sebuah Upacara Tentu Dengan Tema Prajurit Manita Tanpa Berlama-lama Mari Kita Saksikan Tarian Sesaji Wanodia Ajurit Terima kasih Terima Conen Jep like Jep danni o sem proof top Bebuka nil putih daya Rara samsa rinding rosak Dayan nilayau tohanku Toh malamkan niliku matah Malam kekubur di kawasan Dinamu kotoran Dayan niliku matah Dayan niliku matah Jigong kuna Jigong kuna selamat menikmati 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 mobile edukasi sebagai aplikasi pembelajaran inovatif di masa pandemi dan akan didampingi oleh ibu moderator kita ibu Sri Wahyuni kita sapa terlebih dahulu Pak Gogot selamat pagi selamat pagi Pak Gogot selamat pagi selamat pagi Pak Serti Pak Serti selamat pagi Pak Serti Serti belum, baru mau menjelang spring ya berubah warna kawin berarti lagi screen-screennya di Korea ya Pak Alhamdulillah baik, terima kasih kita langsung saja ke agenda kita yaitu sebagai narasumber pertama Pak Gogot ini akan saya kenalkan kepada Bapak Ibu semuanya peserta webinar mungkin sebagian sudah ada yang kenal beliau karena beliau ini memang kalau di bidang pendidikan itu sudah syarat dengan pengalamannya saya pernah dengar beliau katanya sudah 28 tahun bergerak di bidang pendidikan saya baca juga di profil beliau bahwa dari tahun 1993 ya Pak sudah mulai mengajar sudah mulai mengajar sampai tahun 2006 kemudian setelah itu masuk ke bidang birokrasi ya Pak ya birokrasi tapi tetap di pendidikan juga di Kemendikut waktu itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan eh pendidikan nasional ya Pak ya waktu itu ya Departemen Pendidikan kemudian saat ini beliau masih juga di pendidikan yaitu sebagai atas pendidikan dan kebudayaan untuk Korea Selatan nah maka tidak salah ketika beliau ini kita jadikan sebagai narasumber di webinar kita kali ini karena pengalaman beliau di bidang ini kemudian tidak salah pula pengalaman beliau di Korea di mana di Korea itu bidang IT dan pendidikan itu sangat maju nah dari situ kita berharap dari Pak Gogot bisa menyampaikan pengalamannya kemudian ilmu-ilmunya kepada kita semua kita belajar bersama bagaimana sesuai dengan tema kita mobile learning atau mobile edukasi sebagai pembelajaran yang inovatif apalagi di masa pandemi saat ini yang kita tidak bisa lepas dari teknologi ya Pak ya dalam proses pembelajaran kita begitu Bapak silahkan saya berikan waktu mungkin sekitar 30 menit ya Pak untuk paparannya setelah itu silahkan para peserta menyiapkan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan kepada Pak Gogot bisa disampaikan melalui chat zoom ya atau juga bisa langsung nanti mengangkat tangan ya raise hand untuk bertanya langsung kepada Pak Gogot terima kasih silahkan Pak terima kasih Mbak Yuni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat jatuh untuk kita semua Om Syahti Astu namun budaya salam kebajikan dan salam sehat selalu udah cukup ya mbak bingung nanti kepanjangan jadi terima kasih saya Kogot Suara Wabto saya atas pendidikan Indonesia di Korea senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru dari Jawa Tengah dan seluruh Indonesia semoga pertemuan kita luar berkah ya bagi pendidikan khususnya bagi anak didik kita semua yang sama kita hormati Bapak PLT Kapus Datin Gus Hassan Kepala Balai Mas Tony teman-teman finalis dan peserta webinar serta yang tidak kalah repotnya adalah Panitia Mame yang setiap tahun umyak Bu Iwi dan kawan-kawan termasuk Bu Yu ini ngoperasa dari mimpi yang lalu terima kasih saya diberi kesempatan jadi ini memang luar biasa tadi Pak Hasan Gus sudah memberikan beberapa insight ya catatan-catatan yang penting di dalam Mame dan webinar pada pagi hari ini saya izin share screen ya Bu silahkan baik jadi sesuai dengan tema kalau saya lihat disini ada tiga kunci yang pertama mobile edukasi misal sengaja mobile edukasi memang ada dua makna memang brand mobile edukasi itu miliknya Semarang atau memang mobile edukasi itu secara umum juga memang sudah miliknya dunia ya bisa aja nanti Semarang bikin hak patent ya Haki ini setahun ini lumayan bisa punya hak patent ya mobile edukasi Semarang gitu ya jadi ada mobile edukasi ada inovatif pembelajar inovatif kemudian ada masa pandemik ini memang luar biasa ada tiga hal yang semuanya penting mobile edukasi tanpa pandemik itu sudah penting ya pembelajaran inovatif tanpa mobile pun sudah penting apalagi di masa pandemik ini semua jadi penting yang lebih penting lagi nah mungkin sedikit kenapa sih kita perlu pembelajaran inovatif memang innovation distinguishes between jadi memang yang membedakan guru sejati pada saat pandemi ini ya di inovasinya ini jadi ini kata-kata Steve Jobs ya jadi intinya memang guru-guru penggera atau guru-guru yang memang mampu membuat perubahan itu ya guru-guru yang berinovasi karena pada saat pandemi kita sudah tidak bisa menggunakan media-media sebelumnya atau rencana-rencana pembelajaran sebelumnya yang tidak kita rancang di masa pandemi penilaian pun juga tidak bisa seperti dulu kita beri soal kemudian kita kasih mereka kemudian kita tungguin kemudian kita koreksi karena sudah kita bisa ketemu semuanya harus diubah intinya harus ada sentuhan inovasi di setiap aspek pembelajaran kita mulai dari rencana pembelajaran media pembelajaran materi pembelajaran sampai asesmennya kemudian sampai feedbacknya nah sebelum kesana mungkin saya agak sedikit cerita ya di korea itu tadi saya sepatut saya mengguni ini ya memang saya juga beruntung ya bisa akhirnya hadir ke korea sebetulnya saya sudah ke korea itu sudah lama ya saya sudah 2006 saya sudah ngambil ICT training ya di Daejeon di KT Telekom ada 3 minggu waktu itu ya makanya saya sedikit-sedikit sudah baca-baca huruf hanggel itu sudah bisa saya dulu waktu di Amerika juga banyak kenal sama teman-teman korea ya bahkan sudah dekatlah satu kosan sama anak-anak korea nah di korea teman-teman baik itu semua yang hadir memang unik ya korea itu merdekanya dengan Indonesia hanya selisih 2 hari disini merdeka 15 Agustus 45 Indonesia 17 Agustus hampir bersamaan tetapi untuk mengejar korea saat ini rasa-rasanya agak berat untuk dalam waktu 10 tahun ke depan mungkin lebih dari itu karena apa ini yang jelas yang pertama korea itu masuk menjadi negara paling inovatif di dunia di dunia teman-teman dunia itu berarti kode banget dunia itu 198 negara di dalamnya nah kenapa ini yang paling penting sebenarnya Singapura juara kedua dan seterusnya Indonesia dimana jauh di bawah kita lihatnya Indonesia jangan dari atas dari bawah tapi apa sih yang bisa kita ambil dari korea nah ternyata korea memang ada 7 aspek yang mereka sangat dominan sampai mereka menjadi negara terinovasi yang pertama manifestasi riset ini riset yang kedua adalah hak patent jadi sampai semua dipatenkan disini kemudian added value industry productivity research concentration high reduction dan density of technology jadi yang paling saya ingin harus bawa itu tiga ada empat nih yang empat ini ya riset investasi pendidikan tinggi dan teknologi jadi memang teknologi menjadi kunci untuk akhirnya ke semua itu jadi risetnya perlu teknologi investasinya juga ke teknologi pendidikan tingginya ada teknologinya jadi akhirnya ujung-ujungnya semua teknologi jadi tidak ada salahnya pada malam pada pagi hari ini saya sangat penting mame juga sangat lebih penting lagi karena disana kita akan melihat berbagai macam inovasi yang dikaryakan oleh bapak ibu guru yang telah mengirimkan karyanya ini pengalaman sedikit pada saat pandemi kemarin saya merasakan bagaimana mobile itu penting ini pada saat saya mendarit di Incheon nama airportnya di Korea itu kita langsung diminta menunjukkan semua dokumen kemudian di tes covidnya suhunya dan sebagainya di akhir yang kita mau keluar kita harus download aplikasi namanya help Korea jadi aplikasi yang mendeteksi keberadaan kita sehingga kita bisa dipantau dimanapun kita berada jadi ini aplikasi ini akan mewajibkan kita setiap hari melaporkan selama karantina 14 hari jadi kita scan barcode itu saja sudah berbantu turun bandara kita di cek macam-macam mau keluar harus scan pakai apa itu pakai mobile ini luar biasa jadi kalau ngomong mobile mobile devices atau application di Korea karena ini memang semua sudah kalah termasuk juga ke warung-warung sekarang semua harus scan barcode di Kakak jadi kalau tidak hanya ke warung ke Mesir ke gereja ke tempat-tempat pertemuan kita ke hotel kita semua harus scan barcode jadi posisi kita terdeteksi dimanapun nah iya agak saya itu pertama kalau kita tidak punya barcode tidak punya scan kita harus ngisi absen di sini di warung absen saya baru saya ketahal kalau saya lihat itu mangannya absen tapi faktanya begitu tapi kalau kita punya mobile kita tinggal scan saja memang di tengah pandemi ada blessing tetap kita berdoa semoga pandemi sudah selesai tapi di balik itu ternyata memang akhirnya inovasi banyak muncul yang tadi seperti di sampel oleh Gershasan Mas Peltekapus bahwa inovasi ini juga menjadi peluang munculkan IDD baru nah di kesehatan ini yang luar biasa di ekonomi itu justru memang inovasinya itu meningkat perdagangan e-commerce itu meningkat perdagangan online meningkat pemanfaatan robot pemanfaatan teknologi di kesehatan sekarang itu ada kalau boleh saya rangkum itu ada 6 ini yang sudah dilakukan oleh beberapa negara di dalam mempunyai teknologi di bidang kesehatan masa pandemi mulai dari planning yang tracking kontak tracing ya quarantine karantina persediaan obat vaksin dan sebagainya semua pakai teknologi bahkan sekarang di Korea ada aplikasi namanya nafer teman-teman bisa ngecek vaksin setiap hari jumlah yang terinfeksi setiap hari bahkan setiap saat kami menerima SMS di kota Anda ada berapa yang terinfeksi ada yang meninggal dan di karantina semua tiap hari bahkan 2 kali 3 kali kadang kadang 5 kali kalau banyak jadi setiap muncul kita dapat SMS dari mana dari mobile jadi memang corona ini menimbulkan banyak inspirasi karena memang terpaksa akhirnya menimbulkan inovasi jadi memang kalau boleh dirangkum apa sih inovasi itu ya usulnya memang dari masalah jadi asal usulnya inovasi itu biasanya ada masalah kemudian kita mencoba mencari jalan keluarnya kemudian kita lakukan treatment berkali-kali secara konsisten akhirnya mencual inovasi jadi inovasi itu memang harus konsisten tidak ada orang menemukan inovasi itu bangun tidur dapat inovasi itu ngelindur jadi inovasi itu benar-benar ada masalah diidentifikasi alternatif-alternatifnya apa yang bisa dilakukan kemudian dilakukan treatment berkali-kali berulang-ulang menunjulah inovasi dan di hasil itu direplika di tempat lain hasilnya sama nah itu namanya inovasi yang konsisten kalau saya boleh rangkum memang inovasi di pendidikan ini secara umum secara umum itu ada tiga hal inovasi yang pertama biasanya untuk memperbanyak jumlah apa namanya itu pemenerima manfaat contoh lah kita biasanya seminar di dalam satu ruangan hanya 100 orang 200 orang itu udah nyewa gedung yang luar biasa bayar mahal saya ingat tahun 2019 kita kan masih di hotel itu ya Pak Jajaran Pandanaran itu kan seminarnya di sana saya ingat sama Pak Jumeri webinarnya di sana nah itu kita harus ngeluangin duit berapa itu sampai 100 juta mungkin habis di sini sekarang dengan biaya yang murah 400 orang saya lihat di Zoom ini 416 bisa lihat dengan teknologi kuantitas capaian hasil itu bisa diperluas kemudian skop itu idealnya adalah cakupan tadi kuantiti itu jumlah skop itu cakupan jadi yang biasanya kita training satu jam katakanlah melajar biasa tetap muka satu jam hanya satu dua topik dengan online kita bisa kirim materinya dengan LMS pembelajarannya dua tiga topik bisa selesai lebih cepat kemudian secara kualitas juga seperti itu jadi intinya ada tiga hal memang inovasi ini tidak bisa lepas dari tiga hal juga ada konteksnya relevansinya dan meaningful untuk pendidikan inovasi itu tidak boleh lepas dari learning jadi intinya itu pembelajaran yang bermakna pembelajaran yang kontekstual dan pembelajaran yang leropan kalau bisa rangkum seperti itu jadi inovasi seperti apa yang kita dorong harapannya di MAME itu juga inovasinya tidak lepas dari tiga hal ini inovasi yang mendorong kepada pembelajaran yang kontekstual dan bermakna apa saja teknologi yang kira-kira bisa bermakna kontekstual dan sangat penting di masa pandemi seperti ini yang salah online learning kemudian ada virtual augmented reality kemudian ada macam-macam media sosial dan smart campus gamification ujung-ujungnya kalau kita lihat di sini sebagian besar adalah mobile jadi mobile ternyata memang memberi peran yang luar biasa dan memang data-data ini akan saya tunjukkan bahwa mobile itu menjadi dominan sekarang jumlah mobile di Indonesia lebih banyak dari jumlah penduduk di Korea sebagai gambaran pembelajaran selama pandemi memang di sini blended di sini ada online ada offline sejak tahun kemarin di Korea itu tidak ada lockdown di sekolah tetap masuk anak saya sejak Februari datang di sini sudah masuk Maret tatap muka itu sudah masuk karena kita harus karalina 14 hari Maret sudah masuk tatap muka jadi di sini tatap muka memang terbatas dan progresnya ketat beda di Indonesia progresnya kita belum mampu sehingga pelajaran tatap muka masih dibunda sampai dimulai kemarin di sini ada tiga jenis media pembelajarannya selama pandemi yang pertama adalah real-time interaktif seperti kita sekarang ini Zoom pakai Microsoft Hangout Cisco dan sebagainya ada yang modelnya one-way jadi guru mendeliver konten nanti murid balikin jadi satu arah satu arah ada lecture type ada lecture jadi intinya masih ada interaksi tapi satu arah kemudian yang terakhir adalah model masih ada manualnya masih ada manualnya ada juga ada yang memuat sendiri-sendiri melalui Whatsapp melalui SMS dan sebagainya jadi ada tipe type pembelajaran selama pandemi di Korea apa yang paling banyak digunakan ini yang perlu kita lihat kalau kita lihat disini memang teachers develop konten jadi konten yang didevelop oleh guru itu 60% jadi 60% yang diadarkan guru selama pandemi itu memang konten develop by teachers baru tadi konten yang di download dari tempat-tempat lainnya seperti youtube video macam-macam termasuk juga media-media online ada yang ketiga adalah EBS Lectures EBS itu Education Broadcasting Services jadi di Korea itu kita ada channel kelas SD, SMP, SMA kelas 1 sampai kelas 2 kita ada channel TV-nya memang dulu yang di TVE saya dulu pernah musulkan seperti itu tapi enggak duit kita jadi harus buka 12 channel ini luar biasa jadi anak-anak kalau memang nggak bisa masuk anda harus di karantina ya cukup nonton semua sudah ada di sana nah sayangnya di Indonesia yang tadi juga Gus Hasan sampaikan TK Pusatim bahwa memang di surveinya Puslijak itu 86% guru masih masih PR saja apalagi yang terbatas teknologinya berapa yang menggunakan teknologi untuk apa namanya untuk belajar digital itu sekitar 50% yang interaktif yang menggunakan platform atau LMS atau termasuk mobile edukasi itu sekitar 25% jadi semakin interaktif semakin kompleks teknologi digunakannya semakin sedikit jumlahnya saya sangat berharap semoga dengan MAME ini akan meningkat jumlahnya saya yakin sih sekarang sudah meningkat nah memang ada pergeserannya yang luar biasa yang rumah semula kita jadikan tempat istirahat ngobrol makan ngopi sekarang rumah-rumah orang tua yang punya anak sekolah itu sudah menjadi deker kelas bimbe ruang praktek ruang lab tempat ujian jadi intinya sekolah itu sibuk sekali rumah itu sangat sibuk sekali sehingga banyak orang tua yang komplain terutama mama karena memang bapaknya ngajari gak sabar yang paling sabar itu memang emaknya iso-iso tetap ngajar meskipun kadang sampai nangis-nangis anaknya nangis bawa ayo nangis ngajar karena susah nah ini memang beban ini yang harus kita ini masalah ini masalah jadi mestinya mobile edukasi bisa memberikan solusi bagaimana pendidikan bagaimana mobile edukasi itu hadir bisa menjadi alat untuk memudahkan orang tua dalam merankan dirinya sebagai tutor sebagai guru sebagai asisten lat sebagai penguji sebagai pemilik deker nah ini peran peran dari mobile edukasi harusnya disana karena masalahnya itu real masalahnya itu jelas di rumah itu seperti itu nah sehingga kalau kita rangkum apa yang kira-kira mobile edukasi yang bisa lakukan bagaimana caranya memerankan kelas ruang belajar jadi mobile edukasi harus menjadi ruang belajar sehingga bisa digunakan di rumah jadi kelas itu nggak harus di sekolah tapi di rumah juga bisa kenapa? karena ada mobile edukasi udah tanggung jawab mutlak jadi orang tua juga punya akses gampang selama orang tua download aplikasinya orang tua juga punya akses metode penyampaiannya yang setidaknya satu kelas dalam satu ruang untuk satu kelas semua satu guru dan sekarang personalisasi jadi selama anak-anak download mobile ya sudah personalisasi jadi ini memang mobile itu sangat tepat digunakan di masa pandemi termasuk juga orientasi pembelajaran jadi kuis masing-masing anak ambil sendiri-sendiri apakah mereka sudah mencapai KKM atau belum nah orientasinya akhirnya ke individu jadi anak bisa lebih cepat dari satu lebih cepat dari yang lain nanti tinggal kita siapkan materi pengayaan dan remedi saja kemudian teknologi dan paling akhir adalah ujian jadi Anda pergeser yang luar biasa transformasi yang luar biasa yang harus disikapi yaitu peran orang tua peran guru dan perasiswa berubah drastis di sini peran mobile sangat penting satu hal lagi yang perlu saya sampaikan yang sangat apa namanya sangat crucial itu mendesak dan harus kita selesaikan adalah learning loss tadi juga Mas Sajan juga menyampaikan potensi ini ada ini ada riset dari jurnal di Singapura terus tentang Indonesia cuma publisnya di Singapura karena kalau publis di Indonesia orang enggak begitu tapi dipublis di Singapura tapi poinnya adalah ada dua hal yang menjadi kunci supaya anak-anak tidak mengalami learning loss learning loss itu ngeblank ya bahasa segeranannya jadi di KTOE belajar online tapi gak ngerti apa-apa itu ngeblank bahasa itu learning loss learning loss itu bisa tiga hal learning knowledge-nya pengetahuannya kemudian loss dari skill-nya dan loss attitude-nya karena pembelajaran kita memang tiga scope ada pengetahuannya ada keterampilannya ada karakternya tiga ini yang kalau memang kita tidak pandai memanfaatkan apa namanya media nanti akan terjadi supaya ini tidak terjadi kuncinya ada dua yang pertama adalah guru mampu guru mampu mengadaptasi media yang ada sehingga masih tetap memberikan pembelajaran dan yang kedua adalah menjaga interaksi guru dan siswa dan interaksi nanti juga Gus Kapus sudah sampaikan interaksi itu yang paling penting dan media pembelajaran yang inovatif kuncinya dua semakin guru inovatif dan mampu berinteraksi dengan siswa link loss-nya akan semakin kecil nah biasanya memang kalau interaksi itu berarti kan guru punya device siswanya punya device punya alat infrastrukturnya ada dan gurunya juga inovatif berarti kan sudah pernah di training atau mengikuti training atau disediakan alat untuk membuat media pembelajaran nah biasanya memang sekolah-sekolah yang memiliki dua-duanya gurunya inovatif peralatan yang lengkap dan punya interaksi yang cukup itu biasanya memang seolah-seolah yang menengah ke atas di kota-kota yang paling beresiko adalah sekolah-sekolah kecil di ekonominya menengah ke bawah di darah-darah terpencil nah ini memang terjadi dan jumlahnya tidak sedikit di Indonesia bisa sampai 8-10 persen 8-10 persen itu berarti sekolah di Indonesia ada sekitar 350 ribu itu di luar kemenang itu berarti sekitar 30 ribu 3 ribu atau 4 ribuan sekolah sudah benar-benar learning loss makanya ini perlu jadi kuncinya teman-teman bagaimana guru mengadaptasi pembelajaran mereka membuat suatu inovasi pembelajaran sehingga tetap bisa mengajar selama masa pandemi sesuai dengan kebutuhan persenka didik dan menjaga interaksi guru dan siswa inovasi kalau kita rangkum ada 4 hal yang paling penting inovasi yang pertama adalah pembaruan yang kedua menjadi solusi suatu masalah kemudian ada nilai tambahnya dan yang terakhir adalah menguntungkan media yang ada kalau inovasi berangan-angan itu bukan inovasi inovasi itu benar-benar dilaksanakan kalau inovasi hanya saya rencananya saya pengennya saya maksud saya tapi tidak terjadi ya itu bukan inovasi itu namanya baru angan-angan inovasi itu benar-benar baru dilakukan memberikan nilai tambah menjadi solusi suatu masalah dan ada pembaruan di sana jadi tidak sama dengan sebelum-sebelumnya nah kenapa inovasi ini penting juga di masa sekarang dan anak-anak yang kita ajarkan sekarang itu namanya generasi net ya karakteristik net generation itu yang ada 8 ya yang salah satunya adalah inovasi intinya mereka itu selalu ingin melihat suatu inovasi itu itu ada jadi anak-anak itu sekarang enggak kadang kita melihat anak kita itu kalau melihat tab itu kan cepat-cepat gitu ya karena memang mereka itu enggak 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 sabaran ya itu lima menit itu sudah tiga menit sudah langsung ganti ini enggak mungkin drop TV orang tua anaknya gemberah pasti itu channel ikutah hati jadi biasanya anak-anak sudah enggak mau nonton TV karena apa karena nongkrongin iklannya udah enggak betah jadi karena karena mereka selalu ingin inovasi inovasi di dunia mobile ini yang luar biasa jadi teman-teman kalau lihat di mobile kita di Google Apps ini ya Google Store atau apa Google Play jadi ini ada Play Store ya ada Play Store itu isinya itu sudah tiga juta aplikasi ini teman-teman kalau mau ngeksplor itu ngitung aja enggak sampai sampai kiamat enggak selesai karena apa ada tiga juta aplikasi pasti bingung memilih happy hanya sayangnya di smartphone kita ini rata-rata itu ada sekitar paling banyak sekitar 40 lebih aplikasi di handphone kita tapi sayang yang kita biasa gunakan kalau saya kalau di sini ada Kakao Google Kakao Talk Kakao Map Whatsapp kemudian email Google Drive saya hitung paling saya enggak lebih dari 10 memang rata-rata sekitar 18 kalau anak-anak muda misalnya ada sekitar 67 aplikasi tapi yang mereka pakai hanya 25 lebih banyak karena mereka pakai aplikasi aplikasi macam-macam dan ini aplikasi yang harus kita rancang catatan aja kenapa kenapa ini enggak dipakai pasti ya karena yang pertama adalah lambat aksesnya jadi anak-anak itu kalau 3 detik loading enggak enggak muncul teman-teman bikin klik 3 detik enggak muncul itu langsung ditinggal jadi 70% orang download aplikasi kalau kelamaan ditinggal mesti nyari aplikasi yang lain ini catatan dari teman-teman kalau 3 detik itu belum up ya sudah alamat itu pasti tinggal di Indonesia ini yang tadi saya sampaikan di Indonesia itu perbunduknya 274 juta tapi yang punya mobile bukan yang mobile jumlah 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 mobilenya itu ya jumlah mobile itu 3.405.000 saya yakin teman-teman yang di sini enggak ada yang punya satu apa namanya mobile ya paling enggak pasti punya tiga ya ada PC ada apa tab ya ada smartphone biasanya juga dua saya juga punya dua karena Indonesia sama Korea dan saya nomor untungnya saya nomor cuma satu nomor yang tiga itu berarti handphonenya banyak jadi makanya jumlah mobile di Indonesia itu lebih banyak di jumlah penduduknya apa ini kuncinya apa maknanya di sini berarti memang minat untuk memanfaatkan mobile edukasi itu besar sekali ini besar sekali kenapa orang milih mobile edukasi ini ada beberapa catatan ya yang pertama gampang dipersonalisasinya customize lah kita tinggal mengganti profile udah milik kita jadi kalau saya lihat handphone saya profile-nya whatsapp saya pasti enggak akan sama dengan Mbak Yuni atau Mas Tone atau Guwi ya pasti beda karena memang gampang dipersonalisasi tapi kalau web itu agak susah kemudian easy to send notification jadi kalau kita sudah daftar kemarin ya daftar seminar ini yang itu langsung tepat notifikasi lebih gampang lah intinya kemudian manfaatnya fitur-fitur yang lain juga otomatis ya ada fotonya ada map-nya semuanya juga bisa dibilangkan pada saat kita pembelajaran kita perlu menentukan arah kita perlu menghitung kita perlu merekam sesuatu dalam satu mobile itu app-nya bisa dipakai fitur-fitur lain juga bisa dipakai untuk mendukung pembelajaran dengan aplikasi yang sama jadi kemudian ability to web-up-line didownload bisa dibuka setiap saat desainnya lebih mudah tersebar kalau upgrade web sama upgrade mobile lebih mudah tergantung kompleksitasnya tapi sebagian besar seperti itu dan biayanya lebih murah yang jelas lebih murah kemudian ya tadi itu karena ketertarikan penduduk kita masyarakat kita anak-anak kita itu ya memang di mobile apps kemudian tentu cara kerjanya juga lebih cepat daripada website Nah kalau bisa simpulkan catatan-catatannya ya yang pertama memang kita nggak akan bisa menemukan inovasi itu kalau kita tidak pernah tahu inovasi sebelumnya jadi saya yakin temen-temen yang ikut Mame pasti sudah melihat websitenya Balai Semarang dan melihat aplikasi belakang sudah dikembangkan seperti apa itu kenisayaannya pasti dilihat ya karena pemenang-pemenang Nobel sebelum-belumnya itu pasti belajar dari pemenang Nobel sebelumnya ini sama maksudnya imam-imam madhab belajar dari imam-imam madhab sebelumnya jadi ahli-ahli itu belajar di alian sebelum inovasi juga seperti itu jadi mobile itu lebih mudah di rombaknya lebih mudah untuk memotifikasinya sehingga akan lebih praktis jika dilakukan dan tadi saya sangat apresiasi yang luar biasa yang mendapat 700 yang luar biasa atau depan semoga bisa 7000 gitu ya panitianya yang umat nanti kemudian inovasi itu harus sistemik sistematik seri ya sistematik terintegrasi dan konsisten sehingga bisa direkaulang nama baiknya kamu mobile edukasi sangat mudah ya selama bisa di download di aplikasi yang udah selesai jadi yang di ajak yang dipegang gurunya dan pegang siswanya atau orang-orang yang akan sama selama mereka bisa download hal yang sama tapi kalau asal ke web kadang ada perbedaan apa namanya itu platform bisa beda bentuknya kemudian inovasi juga harus memudahkan dan memberi makna jadi yang paling terakhir intinya supaya learning loss tadi bisa kita hindarkan ya jadi dan mobile ini sangat memberikan solusi memberikan kemudahan untuk berinteraksi ya berinteraksi karena sangat sederhana penggunaannya selama mereka dalam platform yang sama dalam aplikasi mobile yang sama kemudian juga mudah memotifikasi dan memanfaatkan di setiap kondisi guru yang berbeda saya kena itu yang saya sampaikan Mbak ini kalau belum maaf kalau teman-teman masih ingin apa sih mau pembacaran inovasi itu sudah ada website-nya ya di Sibatik yang berdua ID pembacaran yang dapat seperti apa karena saya sampaikan saya enggak enak beruang Allah demikian kalau ada yang salah mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Gobert atas paparannya yang menarik sekali ya tadi berbicara tentang mobile edukasi kemudian inovasi-inovasi yang merupakan hal yang keharusan ya Pak untuk saat ini nah silahkan ini Bapak Ibu peserta kalau ada yang ingin ditanyakan mumpung ketemu ini daripada harus jalan ke Korea silahkan mungkin teman-teman finalis ini mungkin ada yang bertanya gimana kondisi kalau di Korea mungkin pengen belajar di Korea mungkin pengen belajar di Korea seperti apa munggu silahkan bebas ini ada satu yang raise hand ya Bapak Tesul Afandi silahkan diberikan akses bahos silahkan Bapak Tesul Afandi Halo Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bisa dibuka Pak biar kenal kita Bisa ini Bu saya di rumah ini lagi daring ini Bapak dari mana Bapak? Dari Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Banyumas Silahkan Bapak Terima kasih Bu Bapak Gatot Suharwoto yang saya hormati Terima kasih saya sudah bergabung dengan webinar pada pagi ini Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada saya Selaku pendidik guru agama Islam di Banyumas Yang saya tanyakan Bapak Gatot Suharwoto ini berkaitan dengan Aplikasi yang sering saya pakai di media pembelajaran Ini terutama ada kendala dari penerima informasi yang kadang kurang tepat begitu Terutama orang tua yang masih gaptek dengan teknologi gitu Pak Ini mohon pencerahannya Kira-kira bagaimana ini untuk supaya akses dari guru Dalam hal ini saya menggunakan classroom itu berbasis IT juga Dalam pembelajarannya Tetapi kadang-kadang orang tua seolah-olah mis Mis komunikasi gitu dengan apa yang saya sampaikan di classroom Pak Mohon pencerahannya harus bagaimana begitu Mengatasi seperti ini gitu Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Tesur Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Gogot Biar bisa sekalian nanti Ini ada Pak Intan Ini salah satu juri mame kita Bapak Silahkan Bapak Tau kenapa Intan Terima kasih Pak Gogot Presentasinya menarik sekali dan menginspirasi kami Saya walaupun jadi juri jadi ingin bertanya Bu Sri gitu ya boleh izin Boleh curahkan Bapak Jadi gini Pak saya melihat mame ini saya ikut dari awal Tadi jadi kalau 10 tahun yang lalu saya 9 tahun yang lalu udah jadi juri Pak gitu ya Nah jadi kelihatannya ini memang inovasinya sangat baik Dan tadi Bapak sampaikan inovasi menjadi penting Nah yang saya lihat dari waktu lomba-lomba BPMPK yang pertama Sampai sekarang jauh sekali peningkatannya Makin bagus secara tampilan visual Kemudian interaktifnya dan sebagainya Nah saya melihat ini adalah terjadi sebuah transformasi ya media pendidikan di kita Nah kelihatannya karena Bapak sekarang di Korea Selatan Kelihatannya perlu men-trigger guru-guru nih Pak Kalau saya lihat karena dengan trigger Mungkin ada sebuah kegiatan yang berkaitan dengan Kayak tadi Bapak sampaikan menginspirasi kami gitu ya Nah apalagi ini kalau bisa di-trigger karya-karya ini Saya belum tahu bentuknya seperti apa Tapi di mediasi untuk bisa meningkatkan kapasitas literasi digitalnya Termasuk komunikasi secara kulturalnya ya Pak ya disana Karena yang paling menarik adalah secara kultural ini berbeda Bagaimana orang Korea itu bisa punya energi yang positif untuk meningkatkan kreatifitasnya Nah ini mungkin perlu ditularkan kepada kita-kita guru-guru dosen dan sebagainya Terima kasih Pasti Pak Intan Pasti Pak Tesur Yang pertama terkait dengan Ada potensi Saya yakin nggak selalu salah paham Ada potensi Beberapa kali orang tua yang Berbeda dalam memahami Materi yang dikirimkan ya melalui Aplikasi mobile atau LMS yang lain Memang ini tiga catatan Ini saya juga pernah mengalami Pak Saya waktu baru pulang dari Amerika tahun 2006 Diminta Pak Pasri Pak Dirjen waktu itu ya Disuruh menginterview guru-guru daerah terpencil Karena itu ada guru daerah terpencil Yang dilombakan Suruh menanya mereka Apa yang mereka tahu tentang undang-undang guru gitu Karena itu waktu itu baru Undang-undang guru dari 2005-2006 disuruh ngecek gitu kan Ya bener-bener nggak tahu sama sekali Hak guru itu apa Gurunya nggak tahu Kewajiban guru apa Saran jadi guru apa Itu kan jelas ya Orang jadi guru pasti harus tahu kualifikasinya apa Itu kan sederhana Tapi mereka nggak tahu Karena memang belum nyampe informasi kesan Saya akhirnya sadar Berarti saya yang tidak memahami Gurunya Harusnya pertanyaan saya bukan itu Pertanyaan saya itu Mestinya apa yang mereka lakukan Dan saya yang mencocokkan Sudah sesuai belum dengan undang-undang guru Jadi Jadi Kalau boleh saya Refleksikan ke diri saya Berarti kemungkinan Ada potensi atau kemungkinan Yang kita tanyakan itu Bukan yang mereka pahami Pasti kita akan dapat jawaban yang salah Makanya saya waktu begini riset Saya biasanya pakai observable behavior Jadi Perilaku yang bisa kita amati Itu yang kita nilai Kalau masih diangen-angen Saya nggak akan nilai Karena memang itulah yang dilakukan Kalau kita masih niat aja Niat yang jelek itu Kita belum diberikan Ini ya Apa namanya Apa namanya itu Kaya dosa ya Tapi kalau sudah dilakukan baru Jadi Yang pertama Pak Dipastikan Bapak melihat Apa yang Bapak inginkan di orang tua itu Nggak usah ditanya Maksudnya kalau ditanya Tambah panjang urusan Katakan Bapak inginnya Apalagi yang ajar SD ya SD atau Kelas rendah 1, 2, 3 Atau anak paut Itu tunjukkan aja Maunya Bapak Orang tuanya itu suruh Menunjukkan gambar ini ke Anaknya Nah Suruh aja Suruh foto Suruh video ini Sudah nggak usah Suruh jelasin Ini kalau suruh jelasin Tambah panjang Yang agak lucu Kadang memang kita minta Orang tuanya Melakorkan ke kita Ke guru Eh yang ini malah anaknya Jadi Bapak Ibu ini Hasil tugas orang tua Saya katanya Eh ini maka balik Tapi itu terjadi Tapi nggak apa-apa Poinnya adalah Apa yang Bapak harapkan itu terjadi Dilaksanakan oleh orang tua Nggak usah usah menjelaskan Lebih panjang lagi Saya kira itu ya Pak Jadi poinnya adalah Dan Dan Kalau boleh Saran lagi Pak Dicoba dulu di Temen ya Jangan orang tua yang jauh Tapi yang teman-teman yang punya Anak yang sama Dicoba dulu dan Kemudian di telpon Atau di video call Supaya kita bisa Memastikan Itu yang terjadi Jadi bahasanya Itulah yang dilakukan oleh Teman-teman guru Korea Jadi teman-teman guru Korea Itu memang Sangat ketat Untuk memberikan Feedback Jadi pastikan Setiap anak Di dalam kelas itu Memang Ontas Jadi Kuncinya Kalau saya amati Saya guru disini Memang Dia bener-bener Ontas Setiap anak itu Dipastikan belajar Sudah Itu saja Gurunya mengajar Penting Tapi yang penting Isiswanya belajar Nah bagaimana Cara melihat siswa belajar Dari hasil Yang mereka kirim Ke guru Bisa tugas Bisa PR Atau bisa rekaman Sesuatu yang mereka Diwajibkan untuk mengirim Saya kira itu ya Pak Tesung ya Jadi coba dulu Kalau boleh Dites dulu ya Sebelum dikirim Ke semua orang tua Dites itu Satu dua Dan saya siap Biasanya begitu ya Saya tes dulu Kemudian Bulat-bulat beberapa kali Nah memang inovasi Itu harus berkali-kali Kalau baru sekali Biasanya memang Ada kemungkinan Orang salah paham Dan gak apa-apa ya Kalau sekali coba Nanti kurang pas Diperbaiki Yang penting Guru itu Jangan pernah Takut atau Wagu-wagu itu Bukan wakon bu Wagu itu Maksudnya Merasa Malu kalau minta maaf Jangan Jadi gak apa-apa Kalau memang salah Oh ngaputan ya Bu Maksud dulu Ngaputan 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 Ngomong aja Masalah saya bukan seperti itu Masalah saya itu seperti ini Itu gak apa-apa Karena memang Dalam inovasi Kita selalu Ada hal yang memang Di luar prediksi kita muncul Itu aja lah Seanggainya kita harus merubah Inovasi kita Itu wajar sekali Setiap penemuan-penemuan Biasanya seperti itu Kemudian Pak Intan Terima kasih banyak Saya juga setuju Saya ini pernah ngalami ini Tahun 2018 Saya presentasi rumah belajar Di UNESCO Ada event Namanya Mobile Learning Week Jadi di UNESCO itu Mas Tony Saya dukung juga Mas Tony ini Berangkat ke UNESCO Karena setelahnya Saya juga diundang tahun 2020 Kemarin Tapi karena COVID Tidak jadi Jadi Di UNESCO itu Setiap tahun Punya Mobile Learning Bisa terlama seminggu Inovasi-inovasi mobile Yang dihasilkan Di dunia pendidikan Itu dipresentasikan Di sana Jadi Tidak dilombakannya Dipresentasikan Dan kebetulan Saya presentasi Rumah belajar Versi mobile Tapi belum Secanggih sekarang Dulu masih Jadul Tapi sudah Pedia aja Saya presentasi Pas presentasi Ada orang dari Jerman Nanya Nanya ini Saya agak malu Jawab juga Dia itu Menampung Anak-anak Evakuasi dari Syria Apa namanya itu Evakuasi ya Pengusi ya Pengusi dari Korea Dari Sorry dari Syria Di Jerman Dan jumlahnya Banyak ratusan Mereka itu Akan lebih mudah Kita Jika ada materi Yang mobile Karena mereka Pindah-pindah Kadang Tepat Pengusinya Mereka nanya Rumah belajar itu Ada versi Inggrisnya Belum Ternyata belum Sampai sekarang Belum Makanya kita Akhirnya launching Namanya Belajar.id Itu ya Rumah belajar.id Yang versi Inggrisnya Dari rumah belajar Itu dilanjut Bapak Meraja 2019 Saya merasa Oh ini Harus diupdate Harus ada versi Bahasa Inggrisnya Saya sepakat Setuju sekali Kalau nanti Ada regional Mami Jadi Membuat Mobile Edukasi Untuk ASEAN Nanti Kerjasama dengan Simeo Saya sangat Setuju Dengan Simeo Dengan Simeo Bangkok Ada versi Bahasa Inggrisnya Jadi mobile Bahasa Inggris Saya sepakat Dan saya Siap mendukung Kalau memang diperlukan Saya tahun kemarin Juga jadi juri Untuk Mame Tahun ini Mohon maaf Saya agak Beda dunia Jadi Saya senang-senang hati Masih diundang Jadi Terima kasih Pak Yoni Saya kembali Terima kasih Pak Gugut Pak Intan Sudah puas Jawabannya Ini ada Pertanyaan Dari Kolom chat Ya Pak Pertanyaannya Dari Bapak Pujianto Dari Universitas Batu Raja Bagaimana Proses Pembelajaran Di Korea Selatan Khususnya Di level Sekolah Menengah Agar Menghasilkan Inovator-inovator Demikian Bapak Kemudian Ini ada Satu lagi Yang raise hand Bisa Ditampilkan Videonya Bapak Ini Namanya Kok lucu sekali Hak Bai Halo Mungkin Finalis Halo Sepertinya Tidak Standby Monggo Silahkan Bapak Ini ada Satu pertanyaan Tadi Silahkan Dijawab Bagaimana Proses Pembelajaran Di Korea Selatan Khususnya Di level Sekolah Menengah Agar Menghasilkan Inovator-inovator Nah Ini Kayaknya Yang penting Juga Bagi Teman-teman Di Indonesia Menciptakan Inovator Itu Yang Mungkin Masih Dalam Bayangan Mungkin Teman-teman Guru Semua Silahkan Bapak Ini SMA Di sini Tapi SMA Internasional Jadi Gabungan 75% Muridnya Anak Korea Gurunya Juga Korea Tapi Sekolahnya Internasional Karena Pengantarnya Bahasa Inggris Bahasa Korea Anak saya Tiga catatan Yang pertama Inovasi Yang pertama Dari Pemikiran Kalau Pemikiran Supaya Inovatif Yang Saya Amati Saya Higher Order Thinking Awal-awal Belajar Di sini Anak saya Ngambil Sejarah Dunia World History Itu Ternyata Tidak Menghapal Justru Malah dibikin Analisis Analisis Yang Anak saya Sampai Bahasanya Yang Glieng Bahasa Inggris Higher Order Thinking Dan Tidak ada Soal Memilih Itu Projek Jadi Bikin Analisis Paper Dipresentasikan Waduh Saya Lihat Sejarah PMP Saya Nilainya Sembilan Karena Kalau Ngapal Sekali Baca Masih Ingat Waktu UN Saya Sembilan Saya Ingat PMP Sejarah Karena Hanya Menghapal Tapi Begitu Harus Menganalisa Suatu Peristiwa Dan Mengambil Hikmahnya Di saat Ini Apakah Masih Relepan Kalau Relepan Di Hidang Apa Tangan Pemerintahan Napol Waktu Itu Dia Menguasai Eropa Kemudian Apa Kelebihan Dia Dan Kekurangannya Suruh Menganalisa Jadi Yang Pertama Pak Pucing Yang Pertama Emang Anak Kita Harus Diajarin Higher Thinking Hots Hots Itu yang pertama Yang kedua Project Base Karena Inovasi Itu bisa muncul Pada saat Semua Potensi Itu Digerakkan Jadi Tangannya Matanya Telinganya Telinganya Murutnya Semang Semang Presentasi Membuat Satu Ini Anak Saya Lihat Kok Bikin Kayak Apa Itu Kayak Ada Gambarnya Ada Tulisannya Tapi Di Kertas Kemudian Nanti Barus Difoto Dipresentasikan Jadi Yang Kedua Adalah Project Base Baru Yang Ketiga Ada Media Media Untuk Berbagi Dengan Yang Lain Saya Kira Kalau Ini Tiga Ekosistem Kita Hidupkan Tapi Tantangannya Nanti Gurunya Yang Pertama Menilai Project Itu Tidak Semuanya Objektif Karena Nanti Kalau Project Base Bahannya Lebih Bagus Daripada Yang Bahannya Murah Ini Bahaya Kalau Tidak Dilatihkan Makanya Saya Usulkan Setelah Mame Ini Harus Ada Next Kalau Boleh Mas Tonik Memanfaatkan Mobile Edukasi Untuk Project Base Dan Dilihat Hasilnya Jadi Hasil Dari Mame Ini Produknya Ini Outcome Output Sudah Outcome Yang Next Step Dan Ini tugas Kita Semua Kita Tidak Bisa Menyalahkan Semua Semua Guru Di Indonesia Dalam Selaku Bersamaan Karena Tiga Juta Lebih Jadi Kita Semua Balai Beban Tinggi Pendidikan Organisasi Pendidikan Di Swasta Dan Semuanya Tiga Itu Jadi Hots Project Peace Dan Di Play Media Untuk Berbagi Terima kasih Teman-teman Yang Tengah Hatir Satu Mungkin Sampai Disini Saja Perjumpaan Kita Ya Pak Gogot Nanti Disambung Lagi Di Lain Waktu Terima Kasih Kang Sahamidah Atas Waktunya Yang Diberikan Kepada Kita Di Kesibukan Yang Luar Biasa Di Korea Terima Secara Sistematik Dan Konsisten Demikian Ya Pak Gogot Terima kasih Atas Waktunya Dan Waktu Saya Kembalikan Kepada MC Silahkan Pak Sikit Dan Pak Sampai 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 Ya ini Kasih kode Suruh begini Katanya Ya Oke Sarangi Sarangi Sangat Mengispresi Sekali Tadi Paparan yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Gokot Dan Pertanyaannya Sangat luar biasa Sekali Bahkan Sampai Dewan Juri Kita Ada Yang Ingin Pertanyaan Pak Intan Pak Intan Antusias sekali Iya betul Dan fun fact ya Tadi Pak Intan Dari 10 tahun Perjalanan BPMK Betul Sudah 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 9 kali Ikut Mudah-mudahan Gak bosan ya Pak Intan Kalau teman ada lagi Kamu minta bantuan lagi Baik Kita selanjutkan Untuk Kacara webinar yang kedua Untuk sesi Maaf Untuk sesi kali ini Paparan Akan disampaikan oleh Bapak Gunawan Satogiri SHMM Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Yang akan menyampaikan Paparan mengenai Mobile edukasi Untuk pembelajaran Blended Learning Dan pada kesempatan kali ini Yang menjadi moderator Adalah Ibu Maniko Wati Mungkin sebelum kita mulai Kita sapa dulu Sapa dulu Ibu Manik Ibu Manik Selamat pagi Halo Mas Sikit Deceptive Pak Gunawan Halo Selamat pagi Pak Gunawan Halo Pak Gunawan Mungkin masih di mute Ya Mas Halo Mas Hoss mungkin bisa dibantu Mungkin masih persiapan Selamat pagi Pak Gunawan Selamat pagi Pak Gunawan Halo Selamat pagi Pak Gunawan Halo selamat pagi Apakah sudah bergabung beliau? Halo selamat pagi Apakah mungkin beliau sudah tidak di tempat? Ya bagi teman-teman Untuk hari ini Tidak hanya webinar saja Nanti akan ada Pengemuman Naksudnya yang saya ditunggu ya Sama teman-teman peserta Betul Kayak terbaik Membuat aplikasi Mobile Edukasi Dan kami ingatkan lagi Kepada para peserta webinar Hari ini Jangan lupa mengisi daftar hadir Ini Kak Sikit Jadi ada link daftar hadir Yang bisa Bapak Ibu atau teman-teman Mengisi Silahkan langsung klik Di kolom chat Di sana sudah tersedia linknya Begitu Ya Dan juga Percobaan kita pada hari ini Maaf Percobaan kita pada Pagi hari ini Siang nanti Tidak hanya disiarkan Melalui Room Zoom ini saja Tapi juga bisa dilihat Melalui kanal Youtube BPMPK Semarang Jadi mungkin yang belum bisa bergabung Melalui Room Zoom pada kesempatan kali ini Bisa membuka Youtube BPMPK Semarang Dan jangan lupa juga Untuk memfollow Akun Instagram kami Di at BPMPK Deskore Semarang Untuk mendapatkan informasi-informasi Yang up to date Tentang kegiatan-kegiatan Dari BPMPK Betul Ya kita cross-check lagi Halo Halo selamat pagi Bagaimana Pak Gunawan Apakah sudah bergabung Selamat pagi Bapak Selamat pagi Pak Gunawan Oke baik Sepertinya sedang ada kendala teknis ya Sambil menunggu Bapak Gunawan Mungkin Bumani Ya sebelum kita mulai Mungkin kita bisa Lanjutkan dengan sebuah Hiburan Hiburan dulu nih Mas Ya Hiburan dulu nih Nyanyian Sementara jidah dulu ya Bumani Kawatis Kita tunggu dulu Pak Gunawan Siap Halo Halo Dan saya Ini nanti Kebijakan kita Akan kita laporkan Kewalim Mudah-mudahan Secepatnya nanti Untuk Pospot ini bisa Itu Bukan itu saja Yang bisa Sampaikan Terima kasih Ketujuan Selamat pagi Terima kasih Oke Kita sepatah lebih Dulu Pak Gunawan Sudah bergabung Sudah bergabung Sebenarnya tadi Sedang ada meeting juga Sedang online Di Zoom yang lain Jadi mungkin Memang Karena beliau ini kan Kepala Dinas ya Mbak Jadi Sembukan beliau Sangat luar biasa sekali Dan kami juga Terima kasih Salam 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 Pagi Bapak Pagi Bapak Assalamualaikum Baik Baik Gimana Bapak Sehat Bisa langsung Oh bisa langsung Baik Pak Silahkan dulu Kepada Ibu moderator Ibu Mani Kawati Untuk meminjalannya webinar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita penyetkan Pak Gunawan Pak Gunawan Pak Gunawan Sabtogiri Kepala Dinas Dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Ya sepertinya Pak Gunawan Sudah Siap Tanpa Memperpanjang Kata Baik Saya Mani Kawati Menyerahkan Sepenuhnya Kesempatan Kepada Pak Gunawan Untuk Menyampaikan Paparannya Sekitar 30 Menit Monggo Pak Gun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Salam sehat Salam bagi Untuk kita semua Yang saya hormatis Moderator Dan Surah sumber Juga Serta webinar Yang amat Sangat Satintai Dan bisa Banggakan Sebelumnya Saya mohon maaf Ini karena Acaranya Berbarengan Selain Melalui Zoom Juga Melalui Floring Begini Bapak Ibu semua Kota Semarang Ini Pak Walinya Memang Betul-betul Perhatian Terhadap Dunia Pendidikan Dimana Pada saat Awal Kita Melaksanakan Pembelajaran Secara Daring Itu Awalnya Guru Pada Gagap Kemudian Sesuanya Merasa Terlalu Terbani Dengan Tugas-tugas Orang Tuanya Banyak Mengeluh Karena Apa Membantu Memberikan Pembelajaran Kepada Anaknya Susah Sehingga Di Kota Semarang Kita Lakukan Peningkatan Kompetensi Kepada Guru-guru Entah Itu Guru Negeri Maupun Guru Swasta Alhamdulillah Dalam Tempo Dua 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 Bulan Ini Sangat Luar Biasa Yang Tadinya Guru-guru Ini Belum Paham Masalah Pembelajaran Daring Akhirnya Karena Kita Paksa Terpaksa Akhirnya Terbiasa Sehingga Bisa Membuat Materi Pembelajaran Secara Daring Dan Itu Bisa Dilihat Di Konten Youtube Pembelajaran SD Kota Semarang Itu Ada Karya-karya Daripada Guru-guru Yang Ada Di Kota Semarang Ini Kemudian Kalau SMP Bisa Dilihat Dimulai Dari Mata Pelajaran Matematika Itu Bisa Dibuka Di Ruang Mat Channel Kemudian Dikuti Oleh Matari Pembelajaran Yang Lain Artinya Apa Dengan Peningkatan Kompetensi Ini Pembelajaran Jaring Sudah Terbiasa Kita Lakukan Kemudian Pada saat Sekarang Ini Ini Kita Sudah Melakukan Pembelajaran Tata Muka Secara Terbatas Di Kota Semarang Ada 1.165 Sekolah Mulai TK SD SMP Yang Melaksanakan Pembelajaran Secara Terbatas Bagaimana Pembelajaran Secara PTM Terbatas Ini Ini Ada Hal-hal Yang Harus Dipenuhi Termasuk Di dalamnya Adalah Penggunaan Pediat Learning Artinya Apa Terus Terang Saja Masih Ada Sebagian Orang Tua Yang Belum Setuju Tata Muka Tata Bagaimana Masalah Dia Bisa Mengikuti Daring Dengan Pendid Learning Ini Guru Tidak Harus Mengajar Dua Kali Begitu Guru Memberikan Matri Pembelajaran Yang Ada Di Sekolah Anak Yang Di rumah Bisa Mengikuti Nah Itu Begitu Dan Konsep Pembelajaran Pendid Learning Ini Kita Lakukan Cuman Di Negeri Tapi Juga Di Sekolah Swasta Terus bagaimana ini termapa untuk yang sekolah-sekolah swasta yang menengah ke bawah? Di Kota Semarang ada program sekolah swasta gratis di mana bantuan ini untuk yang sekolah-sekolah menengah ke bawah untuk swasta. Ini yang anggaranya, ini melebihi anggaran BOS. Kalau anggaran BOS itu untuk SMP itu cuma 1.100.000 persis per tahun, di Kota Semarang untuk sekolah swasta gratis, TK saja per anak persis per tahun itu 1.200.000, kemudian SD 1.500.000, SMP 1.800.000. Artinya apa? Dengan bantuan sekolah-sekolah swasta gratis ini, pelaksanaan PTM melalui daring open-waring itu secara anggaran bisa dipenuhi tidak cuma sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Nah, selain itu, kita selalu meningkatkan kompetensi dari guru-guru yang ada di Kota Semarang. Kalau biasanya melakukan pelajaran, tadinya pakai Zoom, Google Classroom, kemudian macam-macam. Nah, sekarang pakai LMS, Learning Management System. Dan ini selalu kita lakukan inovasi, dan harapan kami, setiap guru itu betul-betul bisa melakukan inovasi pembelajaran, sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik, itu materinya yang pertama, tidak membosankan. Kedua, mudah dimengerti dan dipahami. Yang ketiga adalah tidak memberatkan bagi peserta didik. Hal-hal itulah yang kita lakukan di Kota Semarang, sehingga mudah-mudahan dengan pelaksanaan PTM secara terbatas ini, nanti akan ditingkatkan menuju ke hal-hal yang ke depan new normal. Sehingga pada saatnya, kita ini pembelajaran, bisa dilakukan secara daring maupun luring. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Matur Sun. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Pak Gunawan. Terima kasih ya sudah memaparkan kondisi pembelajaran yang ada di Kota Semarang. Nah, ini monggo silahkan kepada Bapak-Ibu yang sudah hadir di ruangan, untuk mungkin bertanya atau menyampaikan sesuatu kepada beliau. Kami persilahkan. Monggo bisa raise hand kalau mau bertanya secara langsung kepada Pak Gunawan atau mungkin bisa menulis di chat. Ya, ini sudah ada yang raise hand sepertinya, Pak Gunawan. Oke, saya sapa dulu ya, sudah ada Pak Siswanto sama Pak Tesur ya. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Sis. Oke, beliau adalah Kepala BTIKP Provinsi Jawa Tengah. Monggo, Pak Sis. Mohon untuk host memberikan akses kepada beliau. Oke, Matur Nuon. Suka nginjang Pak Gunawan dan Pak Panik. Ya, Pak. Panggil kembali Pak Gunawan. Ini menarik sekali. Apa yang dibaparkan oleh Bapak terkait dengan kebijakan pendidikan di Kota Semarang yang memang luar biasa, kami juga mengamati. Ini mudah-mudahan akan menjadi contoh kota dan kabupaten yang lain, Pak Gunawan. Karena memang kebetulian pemkuat-kota ini memang luar biasa untuk pendidikan di Kota Semarang. Terkait dengan PTM terbatas ini, Pak Gunawan. Di akhir-akhir ini kan kita sering mendengar ketika ada PTM terbatas, muncul kemudian kelas terbaru. dan isi nyalir ya. Itu justru diperjadi pada teman-teman di Diktas ya. Ini bagaimana antisipasi dari Dina Bidikan Kota Semarang terkait dengan ini, sehingga terbaru seperti yang kemarin di Perbalingga. Di Perbalingga ya, jadi di Kota Semarang. Karena kan Kota Semarang menjadi parameter. Dan tentu saja memang di kalangan pendidikan kita tidak menginginkan yang terjadi, karena teman-teman sudah sangat inginlah berada di sekolah. Anak-anak itu juga sudah bosan di rumah dan ingin ke sekolahan. Jadi sudah mulai ada motivasi, lalu kemudian ada isu-isu atau mungkin benar ini. Sehingga mungkin juga akan menyurutkan mereka, jangan-jangan nanti kami sudah dilarang lagi untuk PTM. Nah ini mohon nanti bagaimana tadi kebijakan atau antisipasi dari Dina Bidikan Kota Semarang terkait dengan hal itu. Pak Turundun, semangatkan. Terima kasih Pak Ziz atas pertanyaan. Jadi monggo Pak Gun, di langkah antisipasinya bagaimana? Jadi begini, Kota Semarang ini sudah melakukan PTM terbatas di 1.165 sekolah. Baik PK, SD, maupun swasta. Dan ini kita kerjasama dengan Puskesmas. Itu Puskesmas selalu melakukan swap yang dia keliling terus. Memang kita ada tujuh yang positif dari sekian sekolah itu. Itu lima siswa, dua guru. Di lima sekolah. SD Negeri ada dua, SD swasta satu. Kemudian SMP swasta ada satu. SMP Negeri ada satu. Jadi satu sekolah ada satu yang positif. Kemudian Kusutman melakukan tracking. Setelah dilakukan tracking di sekolah, semua hasilnya negatif. Berarti itu bukan klaster COVID di sekolah. Yang dari tujuh itu, 3-4 hari sudah negatif lagi. Sehingga Senin depan sudah bisa PTM kembali. Pada prinsipnya di Kota Semarang, yang namanya protokol kesehatan ini, kita lakukan dengan super ketat di sekolah. Karena di sekolah itu sudah ada SOP dan juga ada saddas COVID-nya. Dan itu selalu berkoordinasi dengan Puskesmas tempat. Itu begitu. Harapan kami memang PTM jalan terus dan tidak ada klaster COVID di sekolah. Tentunya ini sesuai tegannya Pak Wali, yaitu bergerak bersama. Harus sama-sama dari sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan juga orang tua. Termasuk lingkungannya. Asal semua ini bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat, rasal-rasal tidak ada klaster COVID yang ada di sekolah. Mengatakan Pak Sis, Atur Zun. Itu Pak Sis jawaban yang sudah disampaikan Pak Gunawan. Jadi sudah ada beberapa langkah antisipasi seperti kerjasama dengan Puskesmas dan diberikan satgas di masing-masing sekolah. Jadi yang penting memang harus disiplin. Itu yang paling penting. Itu Pak Sis semoga Pak Gun sudah menjawab. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke penanyaan kedua, Pak Gunawan. Ini sudah ada Pak Tesur. Monggo, Pak Tesur, kami persilahkan kesempatan. Mohon host untuk diberikan akses kepada Pak Tesur. Silahkan, Pak. Halo, maaf Pak Tesur, suaranya masih belum terdengar. Oh iya, mungkin masih di mute itu Pak. Iya, belum terdengar juga itu Pak. Coba. Gimana host? Oke, mungkin sambil menunggu Pak Tesur memenahkan perangkatnya kali ya. Kita alihkan coba ke, tadi ada yang raise hand juga. Ibu siapa tadi, apa enggak jadi ya? Ya, sepertinya enggak jadi. Oke, kita mungkin ke chat ya, dari chat ya. Dari chat dulu sambil menunggu Pak Tesur ready untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke. Nah ini ada pertanyaan Pak dari Pak Pujianto juga gitu, yang menanyakan kepada Pak Kunawan, bagaimana proses edukasi ya penggunaan LMS bagi peserta di DSD Pak, di Cinjang SD. Begitu Pak Kun, Monggo untuk ditanggapin? Jadi begini, kita ini sekarang ini kan apa, kita selalu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Siamio, dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Semarang, Kupik, Gris, UNE, UNDIP, dan sebagainya. Kerjasama itu, yaitu dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didik. Tentunya termasuk program-program learning management system ini. Setelah ini, kita lakukan terus, sehingga bisa diterapkan di masing-masing sekolah, termasuk DSD ini, ini sebetulnya tidak kalah dengan apa yang dilakukan di SMP. Karena setelah kita pantau, DSD pun juga pembelajaran secara pediatri-nya juga bagus sekali. Nah ini yang selalu kita lakukan, ini tidak cuma di negeri, tapi juga di swasta. Nah berisinya begitu. Oke, jadi sebenarnya ini DSD pun tidak masalah gitu ya Bapak ya? Tidak masalah, iya. Cuma begini, salah isi kan yang ini biasanya kelas 3-4-5-6, kalau yang kelas 1-2 belum. Oke, berarti yang kelas ini ya, atas itu ya Pak ya? Atas 3-4-5-6. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Pujianto. Dan oke, coba kita tes lagi Pak Tesur, apakah sudah bisa terdengar suaranya ini? Halo Pak Tesur. Sepertinya masih ada kendala. Baik, coba kita ke pertanyaan di chat dulu ya Pak Kun ya. Ada pertanyaan lagi ini. Sebentar dari Bapak Musaiful Amri. Jadi ini beliau menanyakan bagaimana memberikan pemahaman kepada wali murid terkait dengan pembelajaran daring atau blended learning gitu Bapak. Jadi seperti apa praktek KBM blended learning di sekolah di wilayah kota Semarang ini? Monggo Pak Kun. Ya, Matur Suun. Jadi di kota Semarang ini dalam pemajukan dunia peridikan, kita selalu bergerak bersama. Artinya apa? Kita selalu ada komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua. Nah, di sini setiap kelas, itu kan ada wali kelasnya. Wali kelasnya ini yang berhubungan dengan Pak Biupan orang tua. Jadi apa-apa yang kita lakukan di sekolah itu disampaikan kepada orang tua. Dan ini harapan kami, ini juga ada flashback dari orang tua. Karena Pak, pada waktu kita melakukan PTM dengan koncep blended learning ini, ini juga harus betul-betul orang tua memahami. Jadi kita terserah saja, untuk izin orang tua, untuk PTM, untuk vaksin itu mutlak. Jadi kita tidak boleh memaksa. Termasuk orang tua pun tidak masalah. Misalnya orang tua belum menyetujui PTM, dia tetap bisa mendapatkan belajaran melalui dari. Nah, ini tidak ada pembedaan. Artinya apa? Meskipun yang ini sudah PTM, ini daring, tetap semua haknya sama dan kita beda-bedakan. Pada prinsipnya, dalam kondisi apapun, peserta didik harus mendapatkan pembelajaran. Dan dalam kondisi apapun, seorang guru harus memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Sehingga proses pembelajaran secara blended learning ini bisa berjalan dengan baik yang ada di Kota Sumarang ini. Gitu. Oke. Baik, intinya koordinasi dengan orang tua itu tetap dilakukan secara kontinu dan intensif ya Pak Kun ya. Jadi demikian tadi Pak Seiful Amri gitu ya, mengenai kondisi penerapan dari blended learning yang ada di Kota Sumarang. Baik, kita coba lagi menghubungi Pak Tesur. Halo Pak Tesur. Oh, ya mohon maaf sepertinya tetap ada kendala gitu ya. Pak Tesur. Gimana? Tidak bisa ya. Geng, baik. Maaf, mohon maaf juga Pak Tesur ya. atas karena tidak bisa menyampaikan. Sebenarnya bisa kalau mau di chat juga tidak apa-apa Pak. Ya. Oke. Ya, sepertinya dari chat juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pak Gunawan, intinya apa namanya peserta itu ya yang terlibat di webinar ini mendukung gitu ya, mendukung kebijakan Bapak selaku Kepala Dinas Kota Semarang dalam penerapan blended learning, penerapan blended learning untuk digdes gitu ya Pak, pendidikan dasar di era new normal ya. Semoga aja kondisinya tetap membaik dan membaik. Dan yang terlebih lagi, yang penting adalah disiplin, kemudian memenuhi atau mematuhi protokol kesehatan dan komunikasi yang intensif baik dengan orang tua gitu ya, dan saat gas COVID-19 dan tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak apapun kondisinya. Mungkin begitu Pak Gunawan yang bisa disimpulkan gitu ya dari apa yang Bapak sampaikan di paparan sesi kedua ini mengenai pemanfaatan mobile edukasi pada blended learning di Kota Semarang. Begitu Pak Gunawan, terima kasih sekali atas partisipasinya, sehat selalu, semoga sukses kedepannya. Ada yang mau disampaikan terakhir Pak Gunawan untuk closing statement? Pak Gunawan, terima kasih semua saja yang berlipat di sini pada prinsipnya. Ayo kita sama-sama merapakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sehingga proses pembelajaran ini nanti tidak ada kendala, baik itu secara daring maupun secara luring. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, dan juga lingkungan di luar kita. Dengan semua merapakan protokol, siapkan secara ketat, secara rasa COVID yang ada di Semarang, yang ada di Indonesia ini akan segera hilang. Terima kasih, Mak Tersun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan sekali lagi. Dan demikian tadi Bapak Ibu peserta webinar MAME 2001 ini yang saya hormati. Dengan closing statement yang sudah diberikan Pak Gun, maka sesi kedua ini juga sudah berakhir. Saya Mani Kowati selaku moderator. Apabila dalam mendampingi sesi kedua ini Anda tutur kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Akhirnya jumpa, semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi kepada MC. Silahkan Pak Sikit, Pak Busepti. Terima kasih Ibu Mani Kowati dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Pak Gunawan yang disela-sela kesibukannya masih menemani kita pada hari ini ya Kak Sikit. Ya, betul sekali Kak Sikit. Jadi intinya pada kegiatan blended learning ini diharapkan untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan supaya untuk menunjang berbagai aspek mungkin di dunia pendidikan juga kita juga akan berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, rekan-rekan, Bapak Ibu, peserta webinar hari ini, ini diumumkan supaya tidak meninggalkan live zoom meeting ataupun YouTube ya. Karena nanti kita akan ada kuis di akhir acara nanti kita akan ada kuis. Silahkan terus pantau acara hari ini. Oke, silahkan Kak Sikit. Betul sekali Kak Sapti. Baik, menginjak acara yang selanjutnya. Sebenarnya, maaf seharusnya webinar di sesi ketiga ini akan diisi oleh Ibu Agustina. Hanya saja karena beliau pada kesempatan siang hari ini berhalangan hadir karena beliau dikabarkan sedang sakit. Kak Sapti. Jadi kami mohon maaf bagi para peserta, masih belum bisa untuk menyimak paparan dari Ibu Agustina karena kebetulan beliau sedang sakit. Jadi bagi Ibu Agustina juga kami doakan semoga lekas pulih ya Ibu, semoga lekas sehat. Di lain kesempatan kita bergabung dengan BPMB. Ya, di lain kesempatan. Betul sekali Kak Sapti. Kita lanjutkan acara kita yang mungkin juga sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta MAMI membuat aplikasi Mobile Edukasi 2021, yaitu pengumuman karya terbaik. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan suara merdu dari adik kita ini, Ma. Ya, betul sekali. Kita akan dihibur oleh sebuah tampilan oleh adik suara Mahendrani dari TK Gausian Kamil, Semarang. Adik suara ini akan menyanyikan sebuah lagu ciptaan dari Almahun Gombloh yang berjudul Berkibarlah Bendera Negeriku. Lagu ini menggambarkan kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu menanamkan rasa jiwa nasionalisme. Baik, mari kita saksikan persembahan dari adik suara Mahendrani dari TK Gausian Kamil, Semarang dengan lagunya Berkibarlah Bendera Negeriku. Selamat menaksikan. Berkibarlah Bendera Negeriku. 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 Tidak kuingin cemariku ini Menuliskan karismamu Perkibarlah bendera nyatiku Perkibarlah engkau di darahku Tunjukkanlah kepada dunia Memangatmu yang panas membarah Tidak kuingin jiwa raga ini Terhadapkan keanggungan Tidak kuingin cemariku ini Menuliskan karismamu Tidak kuingin jiwa raga ini Terhadapkan keanggungan Tidak kuingin cemariku ini Menuliskan karismamu Terhadapkan keanggungan Baik itu tadi sebuah persembahan Yang luar biasa sekali Dari adik suara Maaf Svara Mahendrani Dari TK Gausian Kamil Semarang Dengan lagunya Pekibarlah bendera nagriku Suaranya sudah bagus ya Betul sekali Terima kasih adik suara Yang sudah menghibur kita hari ini Nah hari ini kita akan mendengarkan Pengumuman karya apresiasi terbaik Dari membuat aplikasi mobile edukasi 2021 Yang pertama akan ada pengumuman Karya terbaik MAME 2021 Dari kategori guru Nah kategori guru ini nanti akan Diumumkan dan dibawakan oleh Dewan Juri kita Bapak Sugianto Kita sepatu lebih dahulu Bapak Sugianto Selamat pagi-pagi Selamat pagi Pak Sugianto Kalau sudah berkebun dengan kita Pak Sugianto Halo Halo selamat pagi Selamat pagi-pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Pak Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ini pagi di kesempatan untuk mengumumkan ini Pak Gimana Pak Oke insya Allah siap Siap ya Pak Baik Oke Sebelum kita mengumumkan Karya terbaiknya Mungkin ada pesan dan kesan dari Pak G Selaku kemarin Melihat karya-karya Dari kategori guru ini Seperti apa ini Pak Alhamdulillah Sangat bagus sekali ya Bapak Ibu Guru Sudah sangat kreatif Dan sudah berusaha keras untuk membuat Media ajar yang Bagus Memang Dari beberapa juri kemarin Ada Banyak masukan-masukan Terkait dengan produk yang sudah dibuat Tetapi sampai saat ini Apa yang sudah dilakukan Sudah sangat-sangat Sangat-sangat bagus sekali Mudah-mudahan dengan Masukan-masukan dari para juri Jadi ke depan Bapak Ibu Guru bisa membuat Karya-karya yang lebih hebat lagi Gitu Oke Oke Nah ini Pagi kemarin kan sudah Ini ya Melihat karya-karya Guru terbaik Adakah Peserta lomba yang Saat ini itu Tahun lalu Ikut apa enggak ya Pak ya Mungkin ada yang Masih ingat tidak Pak Mungkin ada yang ikut lagi tahun ini Sudah pernah ikut nih Lomba Mame sebelumnya Kira-kira Pak Ki masih ingat tidak ya Menurut informasi dari Teman-teman Beberapa Bapak Ibu Serta memang Sudah beberapa kali Ikut lomba ini Kebetulan tahun kemarin Kalau tidak salah Saya sama Pak Gatot Di kartu beri pelajar Kalau tidak salah Pelajar ya Pak ya Oke Ternyata beda Kalau pelajar keumum Masih bisa ya Pak Iya betul Kalau pelajar keumum Harus selesai sekolah dulu Pak Sop Silahkan bisa mengumumkan Untuk pemenang Kategori guru Baik Terima kasih kesempatannya Bapak Kapus Dati yang kami hormati Kepala BPMBK Teman-teman panitia Dan teman-teman juri Dan juga para peserta Bapak Mami 2021 ini Untuk kali ini Saya akan Mewakili dari Juri Kategori guru Untuk memungkankan Pemenang Pada kategori ini Pemenang dan penampil terbaik Kategori guru Adalah Untuk 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 Juara tiga Dengan judul The Water Pipe Dengan nilai total 242 Atas nama Erli Rohmawati SPD Asal sekolah SDIT Ulil Albab Kamal Kabupaten Bangkalan Jawa Timur Juara kedua Tarya dengan judul Virus Dengan total nilai 247 Atas nama Denny Cendrianto Asal sekolah SMA Negeri 1 Batu Jajar Kabupaten Bandung Jawa Barat Juara 1 Dengan judul Elektrolit Dan non-elektrolit Dengan total nilai 254 Atas nama Inayah Adi Oktaviana Asal sekolah SMA Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali Jawa Tengah Dan penampil terbaik Dimenangkan oleh Atas nama Inayah Adi Oktaviana Asal sekolah SMA 1 Banyudono Kabupaten Boyolali Jawa Tengah Demikian Pengumuman untuk Kategori Guru Terima kasih Baik, terima kasih Pak Sugianto Dan selanjutnya selamat Kepada para Pemenang Pada karyakat terbaik Yang judul satunya Dan kebetulan Jadi penampil terbaik juga Ibu Inayah Selamat Ibu Menang double Menang double Tapi hadiahnya juga double Sepertinya ya Hanya saja untuk penampil terbaik Nanti akan mendapatkan Hadiah khusus Dari PPMPK Hadiahnya apa Nanti katanya sih Kejutan Sebagai informasi Bagi karya terbaik Ketiga Maaf Bagi karya terbaik pertama Nanti akan mendapatkan Uang Apresiasi Pengganti karya Sebesar kurang lebih 14 juta rupiah Dipotong pajak Lalu karya terbaik kedua Sebesar 12 juta rupiah Dipotong pajak Dan yang terakhir Untuk yang karya terbaik ketiga Sebesar 10 juta rupiah Dipotong pajak Dan tentu saja Bagi finalis yang lain Jangan khawatir Karena teman-teman Karya terbaik teman-teman Juga tetap akan Kami berikan Apresiasi Dari kami Sebesar kurang lebih 2,5 juta rupiah Dipotong pajak Begitu Oke Baik Terima kasih Pak G Yang sudah mengumumkan Kami ucapkan Terima kasih Selalu sehat ya Pak Dimanapun Bapak berada Semoga tahun depan Kalau ada lagi Jangan basah Untuk membantu kami Pak Mungkin besok Beda kategori lagi ya Mencurinya Mungkin besok kategorinya Game edukasi Betul Oke Baik Selanjutnya Kita akan dihibur kembali Ini Bapak Ibu peserta Dan teman-teman semuanya Untuk menuju ke pengumuman Selanjutnya Kita akan dihibur kembali Oleh tarian Dari teman-teman kita SMAN 12 Semarang Dengan judul tariannya Gio Ldeno Nah Gio Ldeno ini adalah Tarian khas Semarang Yang sering Bapak Ibu dengar Dengan judul Gambang Semarang Nah yang dimana Tari ini mengisahkan Tentang masa pertumbuhan Anak-anak menjadi dewasa Khususnya remaja putri Penasaran Seperti apa tariannya Segera kita saksikan Terima kasih telah menonton! 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 semua orang karena hati tertarik krak krik si tukang gendang empat penari membuat hati menjadi senang aduh itulah dia malam kelihatan gampang semuanya sambil berdanyi sumpah berdiri kaki melintang keadu sungguh jenakan tarik mereka tarik berdiri kaki melintang hati tertarik krak krik si tukang gendang empat penari membuat hati menjadi senang aduh itulah dia malam gembira gampang semarah setelah penari membuat hati tertarik krak krik si tukang gendang selamat menikmati selamat menikmati baik, untuk selanjutnya kita akan mengejak ke pengumuman untuk karya terbaik dari membuat aplikasi mobile edukasi 2021 atau MAME 2021 untuk kategori umum game edukasi yang akan dibawakan oleh Dewan Juri kita perwakilan dari Dewan Juri kita yaitu Bapak Banung Grahita selamat pagi Pak Banung selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi Pak Banung jelas Pak sehat Pak Banung Alhamdulillah sehat baik mungkin sebelum kita mulai mungkin ada kesan-kesan Pak ketika kemarin menjuri untuk kategori game edukasi ada satu hal yang menarik kesannya ya pastinya positif sekali ya dan kalau dilihat ini saya melihat perkembangan yang sangat bagus ya dari tahun-tahun sebelumnya bahwa kalau bikin game edukasi itu seringkali terbebani dengan nilai edukasinya ya sehingga menyenangkannya lupa tapi tahun ini kayaknya seimbang gamenya mendidik sekaligus menyenangkan semua main-mainnya asik gitu ya itu mungkin ada kesannya oke baik berarti memang terbukti bahwa selama kita menjalankan kegiatan ini atau lomba ini setiap tahun ada improvement ya ada perbaikan dari setiap tahun meningkat sepertinya ya betul baik mungkin tidak perlu berlama-lama lagi mungkin dari finalis Kimberkes sudah pada dedekan ini Pak Bandung untuk menunggu pengumuman siapa juaranya ya Pak Tuhan dan tempat kami persilahkan Pak Bandung baik selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh peserta dan para hadirin disini saya disini izinkan mewakili juri bidang umum game edukasi untuk membacakan pemenang dan penampil terbaik dalam kategori umum game edukasi pemenang dan penampil terbaik kategori umum game edukasi adalah apresiasi karya terbaik Mame 2021 ini dia 10 finalis kategori game edukasi selamat menikmati karya terbaik ketiga kade yuda perwira dengan judul karya lensmark indonesia karya terbaik kedua yan amal abdillah dengan judul karya malawan tubuh imunisasi karya terbaik pertama angel and lee dengan judul karya petualangan suku magneto magnet yang menarik dan penampil terbaik angel and lee dengan judul karya petualangan suku magneto magnet yang menarik baik selamat kepada para pemenang yang sudah memenangkan kategori game edukasi pada Mame 2021 kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Bandung yang sudah memberikan perwakilan sebagai dewan juri untuk membawakan pengumuman untuk kategori game edukasi selamat kembali kepada para peserta juara 1, 2, dan 3 ini adik angel ini sudah berapa kali ya untuk memenangkan kontes kita ya mas kebetulan yang tahun kemarin angel ini ikut kategori pelajar dan menang jadi juara 1 sekarang dia sudah keumum game edukasi dan menang lagi selamat ya di angel yang ada di jakarta ini mungkin yang lain juga dari komitasi yang lain kalau di tempat kami peserta dari kategori yang lain bisa jadi juara 1 di tempat kategori yang lain pula jadi misalnya seperti di angel ini juara 1 di kategori pelajar setelah itu tahun depannya ikut lagi dan juara lagi di kategori umum itu di tempat kami kami perbolehkan selama itu pidah berbeda kategori selama masih tidak melanggar aturan dan tetap jadi juara maksudnya ini juara 1 tidak masalah nah besok mungkin tahun depan kalau ada lagi ikutnya tidak kategori berarti ya iya betul tahun depan kalau ikut lagi di angel mungkin ikutnya sudah fillet ya karena kalau ikut yang guru mungkin masih lama masih lama untuk jadi guru iya kalau jadi guru ya baik selamat pada para pemenang juara 1 angel mendapatkan hadiah total sedilai 14 14 juta rupiah yang juara kedua mendapatkan total hadiah 12 juta rupiah dan juara ketiga 10 juta rupiah selamat dan untuk para finalis yang lain jangan khawatir nanti akan diberikan apresiasi juga oleh BPMPK seperti itu baik silahkan dilanjut mas Sigit ya lagi kami ucapkan terima kasih Pak Bandung semoga tahun depan kalau ada lagi dan dimintai untuk menjel lagi tidak apa ya Pak siap siap terima kasih Pak Bandung untuk selanjutnya sambil menunggu pengumuman untuk karya terbaik selanjutnya untuk kategori selanjutnya apa nih kira-kira karya terbaik selanjutnya yang akan diumumkan pasti para peserta sudah berdepan-depan ini baru dua tadi ya baru kategori guru dan kirim edukasi masih ada dua kategori lagi untuk kategori virtual lab dan juga untuk kategori pelajar dan jangan lupa bagi rekan-rekan semua mohon jangan meninggalkan room zoom terlebih dahulu dan juga bagi para teman-teman yang menyimak dari kanal youtube BPMPK karena kita nanti masih akuis dengan hadiah menarik jadi ada yang kesempatan nih peserta webinar juga bisa dapat hadiah betul jangan meninggalkan room zoom betul sekali Kak Sobih jadi jangan tidak hanya finalis saja dan pemenang saja yang mendapatkan penghargaan dari kami tapi juga bagi para peserta juga berkesempatan untuk menambahkan hadiah menarik dari BPMPK selanjutnya kita akan masuk ke acara hiburan kelembali Kak Serti betul ini sangat luar biasa sekali sebuah persembahan dongeng dari adik selvia dari SD Pakitilan 1 kota Semarang yang akan bercerita atau berdongeng tentang legenda Goa Krio nah legenda ini bercerita tentang sebuah asal-usulnya Goa Krio ya Kak Serti ya dan sekarang menjadi salah satu destinasi misata di kota Semarang jadi kalau yang ada di luar Semarang ya betul setelah mendengar domeng ini mungkin tertarik ke sana bisa jadi gitu ya baik mari kita saksikan dongeng legenda Goa Krio oleh adik Selvia dari SJ Negeri Pakintalan 1 selamat menyaksikan Halo sahabat adikbud bertemu lagi dengan saya Selvia Marta Zalianti kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Goa Krio yang dikarang oleh TWD Utomo diceritakan kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam baru saat itu hendak mendirikan masjid masjid itu diberi nama Masjid Agung Demak untuk membangun masjid itu dibutuhkan kayu jati Sunan Kalijaga diutus untuk mencari kayu jati sebagai sokoguru atau tiang masjid tersebut Sunan Kalijaga pergi ke arah barat dari kerajaan Demak setelah melewati perjalanan yang panjang dan berliku-liku kayu jati pun didapat untuk mempersingkat waktu pohon tersebut dibagi menjadi tiga bagian satu per tiga bagian untuk usuk dan tapan sedangkan dua per tiga bagian lainnya yang berukuran tiga puluh meteran digotong beramai-ramai untuk menuju kota Demak karena terlalu berat akhirnya kayu jati tersebut dihanyutkan di sungai awalnya berjalan dengan lancar suatu ketika kayu jati tersebut tersangkut di pebatuan yang sangat besar berbagai upaya Sunan Kalijaga dan rombongannya tetapi sia-sia saja karena kayu jati tersebut tetap diam dan tak bergemeng sedikitpun melihat hal ini Sunan Kalijaga memutuskan untuk mengistirahatkan rombongannya ke tepi sungai ia lalu menuju ke puncak bukit yang sangat tinggi dan menemukan sebuah goa untuk bersemeji memohon petunjuk dari yang kuasa tiba-tiba menculak empat ekor kera besar masing-masing kera memiliki puluh yang berbeda-beda yaitu merah putih hitam dan kuning empat kera ini konon memiliki makna tersendiri merah sebagai tanda api melambangkan keberanian putih sebagai tanda air melambangkan kesucian hitam sebagai tanda tanah melambangkan kesadaran dan kuning dan kuning tanda angin melambangkan kesempurnaan empat kera ini menghempiri sunan kalijaga dan berkata sanggup untuk membantunya sunan kalijaga pun memberi izin pada keempat kera tersebut versi yang lain mengatakan pohon itu dibagi menjadi dua bagian satu bagian tenggelam di tengah sungai dan satu bagian lainnya berhasil dihenyotkan sunan kalijaga merasa sangat lega ia kemudian bertanya kepada keempat kera tersebut tentang asal usul dan dimana tempat tinggal mereka rupanya keempat kera ini penghuni sebuah goe yang terletak tidak jauh dari pembungan sunan kalijaga beristirahat sunan kalijaga berpesan pada keempat kera tersebut keempat kera yang ingin saya ini rehe tekan anak putamu tekan tembe buri nanti reja neng jame neng pawalengku kuekabeh lansak anak putamu ojaga berusak landa gudu satis saksaki watang neng atau dalam artinya kalau begitu kalian kelola gua ini atau rehe sampai anak cucumu satu pesanku jangan sekali-kali kamu dan anak cucumu merusak dan mengganggu desa-desa di sekitar kisi sesuai mendengar pesan ini empat kera ini lalu berpamitan dengan sunan kalijaga dan menghilang tanpa bekas sunan kalijaga pun meninggalkan tempat ini bersama rombongannya dari perkataan reho atau rehen lama-kelamaan masyarakat sekitar menyebut gua tempat tinggal empat kera ini dengan sebutan gua kereu demikian juga dengan sungai yang mengalir di bawahnya yang kini menghilang menjadi waduk disebut waduk jati barang terima kasih ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa teman-teman oke demikian tadi sudah kita saksikan cerita tentang legenda gua kereo jadi bagaimana gua kereo itu terjadi ya ceritakan disitu baik selanjutnya kita akan memasuki pengumuman kembali untuk karya terbaik karya MAME 2021 kategori virtual laboratorium nah hari ini akan dibawakan oleh dewan juri kita Bapak Herwin Hamid kita sapa terlebih dahulu selamat pagi Pak Herwin selamat pagi oke mana ini ya oke nah ini dia selamat pagi Pak Herwin selamat pagi Mbak Septi Mas Digit disini udah siang disini udah siang oh iya betul oke oke selamat siang Pak Herwin ya betul ya disana sudah siang oke gak terima nih kayaknya karena kita berbeda zona waktu ya Pak ya baik nah gimana nih sebelum kita memasuki pengumuman kita katanya dulu nih Pak Herwin kemarin sebagai juri kategori virtual lab ada yang menarik gak Pak kemarin saat menjadi juri ya semuanya menarik ya ya semuanya menarik apa nilai alat begitu memang karya-karya yang luar biasa dari kawan-kawan setiap tahun terus berkembang semakin baik begitu ya ya harapannya semoga tahun depan karya-karya yang masuk lebih baik lagi ya kualitasnya meningkat yang sekarang dipertahankan karena ini ya alat ya pententuan juaranya lumayan alat karena nilainya ya tipis-tipis lah karena saking kemarin berada terjadi perdebatan antara depan juri nih ya lumayan sampai sore seperti ini mungkin sampai malam kemarin ya iya iya baik langsung saja Pak Herwin bisa mengumumkan kategori virtual laboratorium oke terima kasih izinkan saya Herwin Hamid mewakili tim juri Bapak Dr. Intan Rizky Mutias dan Bapak Dr. Aris Puji Widodo untuk menyampaikan pemenangnya pemenang dan penampil terbaik kategori umum virtual laboratorium adalah apresiasi karya terbaik MAMI 2021 ini dia 10 finalis kategori V-Lab selamat menikmati selamat menikmati Karya terbaik ketiga Levan Adi Satria dengan judul karya V-Lab Alar Optik Karya terbaik kedua Efriza Rizky Harisma dengan judul karya V-Lab System Expressive Karya terbaik pertama Fendi Novo-Bianto dengan judul karya V-Lab Induksi Magnetik dan penampil terbaik Citra Pratini Paramita dengan judul karya Ikatan Kepalan Polang Baik, selamat kepada para pemenang karya terbaik MAMI 2021 kategori Virtual Lab ya tadi ada Pak Fendi Novo-Bianto ya ini fun fact juga Pak Fendi ini juga sudah ikut kegiatan ini atau lomba ini sudah beberapa kategori juga ya sudah beberapa kategori ikut dan baru kali ini juara di Virtual Lab jadi kami ucapkan selamat pada para pemenang pada para finalis juga untuk kategori V-Lab baik untuk pemenang karya terbaik yang juara satunya yang pertama akan mendapatkan hadiah apresiasi berupa uang dengan nominal total kurang lebih 14 juta rupiah dipotong pajak untuk karya terbaik kedua nominalnya maaf sini saya agak mungkin saya kurang minum ini baik yang karya terbaik kedua dengan nominal kurang lebih 12 juta rupiah dan karya terbaik ketiga sebesar 10 juta rupiah dan juga bagi para finalis yang lain tetap mendapatkan apresiasi dari kami dengan nominal kurang lebihnya 2,5 juta rupiah dan untuk penampil terbaik tadi akan mendapatkan hadiah khusus yang masih surprise oleh PPM PK kita ucapkan terima kasih juga kepada Pak Erwin Amit yang sudah membawakan kategori virtual laboratorium mewakili beban juri terima kasih ya Pak Erwin selamat melanjutkan aktivitasnya semoga tahun depan masih mau untuk membentuk kita menjuri ya Pak insya Allah nah ini Kak Sigit sebelum kita memasuki pengumuman yang terakhir kategori pelajar kita akan dihibur kembali loh ini hiburan kita banyak sekali hari ini tapi ini yang terakhir ada apa Kak Sigit kita akan dihibur oleh nyanyian atau suara merdu dari Dik Jihan berasal dari SD Lab School UNES Kota Semarang Dik Jihan ini akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Pelajar Pancasila ciptaan dari Eka Gustiwana yang lagu ini bercerita tentang bagaimana kita sebagai pelajar Indonesia untuk selalu mengamalkan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari baik tanpa lebih menunda waktu lebih banyak lagi mari kita saksikan sebuah penampilan yang merdu dari Dik Jihan dengan lagunya Pelajar Pancasila ciptaan Eka Gustiwana Terima kasih Arahkan pandangan ke depan Tuhan kan menuntutmu Sadarinlah masa berganti Tantangan kan kita hadapi Bergandeng tangan untuk negeri Era kita menanti berseri Kita pelancar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita pelancar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Bersatu dalam perbebaan Berpegang tangan dan berlari Singkirkan egomu oh kawan Demi negeri ini Jadulah keterasi emas Jelas bekarakter itu kita Berjuang dan harus berani Kita terus terhormat prestasi Kita pelancar Pancasila Kita pelancar Pancasila Kita pelancar Pancasila Kita pelancar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita pelancar Pancasila Kita pelancar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita pelancar Pancasila Kita pelancar Pancasila Betul Oke Selanjutnya Ini yang ditunggu-tunggu Terakhir Selamat pagi Sehat ya Pak Bayu Sehat alhamdulillah Nah dari tadi ketiga juri kan ditanyakan Bagaimana kesan dan pesannya menilai Menjuriin kategori masing-masing Nah kalau kategori pelajar sendiri Bagaimana nih rasanya kemarin nih Pak Bayu Ya kalau pada proses penjurian membuat aplikasi mobile edukasi tahun 2021 ini Karya-karya para finalis kategori pelajar ini disajikan dengan kreatif Tiap karya membawa misi edukasi dengan cara yang bervariasi dengan tema dan konten yang menarik Semoga para peserta dapat berkarya lebih baik dan penuh semangat untuk kedepannya Oke Ini kemarin ada peserta kita yang dari sekolah dasar ya Pak Bayu ya? Ya ada Dua Luar biasa Luar biasa loh Kak SD sudah bisa bikin aplikasi Dulu SD ngapain Kak Siti? Saya Siti dulu masih main kelereng Baik silahkan Pak Bayu bisa mengumumkan kategori pelajar Mohon izin saya Pratama Bayu mewakili tim juri kategori pelajar mengumumkan pemenang dan penampil terbaik kategori pelajar Pemenang dan penampil terbaik kategori pelajar adalah Apresiasi karya terbaik Mame 2021 Ini dia 10 finalis kategori pelajar Ini buang kategori pelajar Karya terbaik ketiga, Riksena dengan judul karya Jaga Hati. Karya terbaik kedua, Falah Anugerah Putra dengan judul karya Demritme Edukasi. Karya terbaik pertama, Moskidat Idrong Fahmi dengan judul karya AR Guatu Maluku. Dan penampil terbaik, Randy Prayata Wibawa dengan judul karya Berboro. Baik, selamat sekali lagi pada para pemenang, ya pada adik-adik di karya terbaik pertama, kedua, dan ketiga. Untuk yang karya terbaik pertama, akan mendapatkan apresiasi berupa uang pengganti sebesar kurang lebih 12 juta rupiah dipotong pajak. Bagi karya terbaik kedua, aku mendapatkan uang pengganti sebesar 10 juta rupiah dipotong pajak. Dan untuk juara ketiga, mendapatkan uang pengganti apresiasi sebesar 8 juta rupiah. Dan juga untuk penampil terbaik, dia tadi akan mendapatkan hadiah yang khusus atau istimewa. Ditu saja, ya. Ditu saja, ada paket saja di rumah oleh BPMBK. Baik, selanjutnya, Kak Seppi, karena sudah empat kategori sudah kita umumkan. Empat kategori sudah diumumkan, berarti jatahnya peserta webinar ini gantian yang kita akan bermain kuis. Dan mungkin sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pertama Bayu. Terima kasih, Pak, sudah mengumumkan. Terima kasih, Pak Seppi dan teman-teman dari BPMBK atas kepercayaannya. Semoga MAMI 2021 dan ke depannya dapat berjalan menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, Pak Bayu. Semoga tahun depan masih mau menjuri lagi, ya, Pak. Insya Allah siap. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bayu. Terima kasih, Pak Bayu. Dan ini akan kami sampaikan terus kepada semua dua juri yang mudah-mudahan tidak kapok ya untuk membantu kami untuk bersama-sama memberikan penilaian terhadap karya-karya terbaik kiriman dari Bapak-Bapak, Ibu, dan juga adik-adik semuanya. Nah, begitu. Karena terbaik bangsa, Pak Seppi. Oke. Kak Sikit, kita lanjut saja untuk kita bermain kuis. Kita klunya, pastikan koneksi internet Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar hari ini dapat stabil. Kita langsung saja, kita undang Miss Sari, ya. Miss Sari. Miss Sari, halo. Miss Sari, selamat pagi. Pagi, Miss Sari. Pagi, Miss Sari. Sudah bergabung, Kak Miss Sari. Miss Sari, Miss Sari. Oh, ini dia pembawa atas. Halo, selamat pagi. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Miss Sari. Selamat pagi menjelang siang. Miss Sari, sudah siap ya, Miss? Oh, siap dong. Oke, silakan. Halo semuanya, teman-teman. Saya Aksar Irutno. Dan hari ini, saya akan memandu kuis buat teman-teman semuanya. Oke. Kita akan main sebelumnya untuk kuis yang akan saya share hari ini. Ada kahut ya? Oh, kuisis. Oke, teman-teman siap-siap saja. Karena sebentar lagi akan saya share. Ini semuanya bisa ikut gabung. Semuanya bisa ikut main. Pak Bandung boleh. Mas Bayu boleh. Bu Yuni boleh. Siapapun boleh. Host juga boleh kalau mau main. Oke. Kakak operator, boleh bantu saya untuk share materi kuisnya? Nah, ini dia. Ini akan ada banyak hadiah loh, teman-teman. Selain hadiah dari tadi untuk pemenang yang jutaan rupiah, belasan juta rupiah. Saya juga punya hadiah menarik pastinya. Buat teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa gabung caranya. Seperti yang sudah ada di layar. Klik joinmyquiz.com. Itu dia caranya. Nah, kemudian ada kodenya yang teman-teman harus input di dalamnya. Pertanyaannya nanti gampang banget. Semuanya pasti bisa menjawab. Dan hadiahnya sangat-sangat menarik. Ya. Sudah bisa gabung? Sekarang ya, saya akan lihat nih berapa nih yang sudah bergabung sama kita. Ini enggak ada back sound-nya ya? Yeay, sudah banyak banget yang bergabung. Ada 18. Terus bertambah. Oke, saya ulang ya kodenya. 8-7-1-8-7-8. Ayo. Masih saya tunggu. 33 yang bergabung. Eh, hadiahnya menarik loh. Banyak lagi. Yuk, yuk. Ayo, ayo, ayo. Masih ditunggu. 60, 62. Ini pesertanya ada 300. Ah, masa cuma 62 sih yang gabung? Lagi dong. Ayo, join. Hadiahnya banyak banget nih. Sayang nih. 70. Mungkin kita tunggu 2 menitan lagi kali ya. Oke, masih kita tunggu. Oke, masih kita tunggu. Saya back sound-nya. Saya back sound-nya sendiri aja ya. Biar enggak sepi. Masih 91. Pertanyaannya bakalan gampang-gampang banget deh. Kecil. Pokoknya teman-teman bakalan bisa semuanya. Bapak, Ibu semuanya bakalan bisa banget buat ngejawabnya. Hadiahnya banyak pula. Yuk. Masih ditunggu. Satu menit lagi. Baru 102 orang yang bergabung. Oke, berapa ini yang bergabung, teman-teman? 114. Kayak 30 detik lagi. Ayo, udah hampir habis nih waktu tunggunya. Buat teman-teman bergabung. Ada Emma baru gabung. Nurul juga baru gabung. Oke. Ada Nicki Minaj. Wow. Oke. Lucu-lucu juga ya namanya ya. Boleh? Ayo. Yang lain. Masih ditunggu. 20 detik lagi. 130 peserta nih. Oke. Kita hitung mundur ya. 10. 9. Ayo. Mau gabung. Boleh. 871872. Itu kodenya. Hadiahnya banyak sekali. 133 peserta nih. Nambah terus nih. 8. 7. 6. 6. Ayo. 5 detik lagi. Kodenya. 871872. 4. Ayo. Saya hitung mundur ya. 3. 2. Ayo. Gak ada lagi. Sebelum saya berubah pikiran nih. Jangan di-start dulu. Jangan di-start dulu. Masih nunggu nih. Oke. 3. 2. 1. Oke. Kita tutup peserta dan kita akan mulai. Siap-siap ya. Sudah? Siap? Operator saya sudah siap teman-teman? Deg-degan ya. Mau mulai ya? Oke. Oke. Kita mulai. Sekarang pencet start-nya. Ternyata lama teman-teman. Wah, koneksi saya sebagainya. Oke. Masih bisa main ya teman-teman ya. Di luar sana ya. Mana nih? Bisa main? Oke. Saya mau lihat dong. Kamu nggak usah main, Pak. Oke. Kita ke pertanyaan. Kedua ya? Oke. Langsung teman-teman. Bisa jawab. Protokol kesehatan selama pandemi adalah 5M. Yaitu. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Wah, seru banget ya. Maaf ya teman-teman. Aku nggak bisa kontrol nih. Di layar saya ternyata ada agak sedikit error. Saya nggak bisa melihat pertanyaannya. Pokoknya dijawab aja semuanya. Ada kurang lebih 10 pertanyaan. Dan nanti kita akan dapat nih pemenangnya siapa saja. yang akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik dari BPMPK pastinya. Oh, sudah kita dapat hasilnya, teman-teman? Belum ya? Oke, ini masih progres di pertanyaan ketujuh. Saya sambil pantau ya. Ini kita di pertanyaan ketujuh menuju ke delapan. Ayo, jangan sampai ada yang salah jawab nih. Palingkat pertama sementara nih. Dirai oleh Esti Ningtyas. Wah, ada Pak Bayu juga nih ternyata yang ada di posisi kedua. Ayo, ini sudah pertanyaan keberapa? Oke, jadi memang ada beberapa peserta yang masih stuck di pertanyaan keempat. Mungkin ada koneksi yang terkendala. Oke, saya akan cek dulu nih teman-teman dan Bapak-Ibu semuanya siapa yang jadi pemenang di kuis kita pada siang hari ini. Oke, saya bisa mendapatkan hasilnya siapa. Teman-teman operator bisa dibantu. Nah, teman-teman ini akan diambil 10 terbaik yang akan kita kirim hadiah menarik. Ada souvenir, ada macam-macam pokoknya. Nah, 10 pemenang nanti bisa menghubungi Panitia. Saya bisa mengirimkan pesan di via chat ke Panitia. Dan saya akan mencari tahu dulu nih siapa 10 pemenang yang berhasil menjadi pemenang kuis hari ini. Oke, saya bisa dapat contekannya mana ini? Asisten-asisten saya. Oke, ini dia. Saya sudah dapat nama-namanya yang pertama. Ada SMI-nya yang poin 5.800. Dan yang ketiga, oke. Sepertinya di sini ada sebuah kendala. Gak apa-apa. Teman-teman nanti kita akan share hasilnya. Peringkat 1-10 yang berhasil mendapatkan hadiah menarik dari BPMBK. Dan kita akan kirim sampai ke rumah masing-masing. Oke, begitu saja dari saya selaku pembawa acara kuis hari ini. Thank you, terima kasih untuk partisipasinya. Dan saya akan panggil lagi nih host kita hari ini. Ada Mas Sikit dan juga Kak Sipti. Mas Sikit, Kak Sipti. Tugas saya sudah selesai nih. Halo. Halo, Kak Absari. Ada sedikit kendala ternyata dari tadi koneksi saya ya, Kak. Jadi saya tidak bisa memandu dengan baik hari ini. Gak apa-apa ya. Yang penting teman-teman mendapatkan hasilnya siapa saja yang jadi juaranya. Kepulauan terbaik akan kita catat, kita capture, dan akan kita kirim hadiahnya buat teman-teman yang sudah berhubung pada siang hari ini. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi. Apsari, amin. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, Kak Absari. Sudah membawainnya cukup bagus nih. Walaupun ada terkendala, tapi ini teman-teman peserta bisa melihat di... Share screen kan, sudah fungsi nih, urutan nomor 1 sampai 10. Nah, pilih namanya, nanti akan dihubungi Panitia langsung, ini ya, nulis di kolom chat ya. Iya, bagi para pemenang, silahkan menghubungi Panitia dengan nulis di kolom chat, username yang seringnya siapa, sama nomor dan infonya ya. Nanti biar dihubungi oleh Panitia untuk menanyakan alamat dan anotasi yang lebih lanjut. Jadi silahkan tadi bagi para pemenang untuk mencantumkan, ya, username-nya tadi siapa, lalu jangan lupa menyertakan nomor handphone, nanti biar dihubungi oleh teman-teman Panitia. Kalau kolom chatnya sudah selesai nih nanti, saya belum mengirimkan ini, boleh langsung DM Instagram-nya BPMPK. BPMPK, ada surat kemdikbud, Kak. Iya, betul. Baik, ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Betul, Kak Septi. Oke, rangkaian acara MAME 2021 sudah selesai. Kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Bapak Gogot Suharwoto, kemudian ada Bapak Gunawan Sabtogiri, Bapak Hasan Habibi, kemudian ada Bapak Tony juga yang sudah menjadi narasumber dan membuka untuk acara hari ini. Betul, baik. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para tamu undangan yang sudah berkenan hadir, lalu para dewan juri yang sudah membantu kami dalam memberikan penilaian terhadap karya-karya terbaik dari membuat aplikasi mobile edukasi tahun 2021 ini. Dan juga para peserta lomba yang sudah setiap tahun setia menanti dan mengikuti lomba kita, Kak Septi. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah bergabung dari pagi tadi hingga siang hari ini. Dan juga kami ucapkan rasa terima kasih yang banyak sekali juga buat rekan-rekan panitia yang sudah mendukung kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan sangat luar biasa. Baik, terima kasih juga kami ucapkan dan harapan ke depannya kita semua dapat semangat terus untuk mengembangkan inovasi-inovasi program pembelajaran di masa pandemi ataupun besok saat pandemi sudah selesai untuk menjadikan pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas dan pandemi tidak menghalangi untuk membuat kreativitas kita mati. Terus berkreasi, berkarya, dan tetap menjaga kesehatan. Dan sampai jumpa di agenda BPMPK selanjutnya. Dan sebelum kami tutup kami ucapkan banyak mohon maaf apabila tadi di dalam membawakan acara kami mungkin ada banyak kesalahan dan ngekilafan. Dan juga mungkin tadi ada beberapa kesalahan-kesalahan teknis sehingga mungkin membuat interaksi kita jadi kurang nyaman. Jadi kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kami. Kami undur diri, saya Sigit. Saya Sefti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam, Kebajikan. Sampai berjumpa lagi tahun depan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para peserta webinar. Jangan khawatir, nanti akan mendapatkan sertifikat bagi yang sudah mendaftar. Nanti mungkin sertifikat akan dikirim kurang lebih satu minggu dari sekarang. Jadi kalau misalnya ada yang belum mendapat sertifikat, nanti boleh mencubungi BPMPK melalui akun sosial media kami, baik di Instagram, di Twitter, maupun di Facebook. Dan juga kami akan kembali bagi para pemenang quiz tadi. Jadi kami akan mengambil 10 pemenang, ya, tinggi. Dan nilai tertinggi nanti silakan bagi pemenang akan untuk mendem atau mencet para admin, maaf, admin dari BPMPK boleh melalui IG BPMPK juga. Jadi selain di kolom chat, silakan nanti di para peserta yang tadi memenangkan quiz untuk memberikan nomor handphone dan juga username yang menang tadi. Nanti mungkin untuk pengumuman yang lebih lanjut akan kami share juga di Instagram BPMPK. Jadi bagi para pemenang, waduh tadi saya menang nggak ya? Nanti silakan juga bisa melihat, dipantau di Instagram BPMPK. Sampai berjumpa lagi tahun depan teman-teman. Boleh silakan kalau mau live group, kami ingin banyak terima kasih sekali lagi para teman-teman yang sudah bergabung dari pagi hingga siang ini. Jadi bagi para penanya, jangan bertanya, bagi para pengisi acara, bagi sumber webinar, juga ingin banyak terima kasih. Dan mohon maaf, waduh dengan pelayanan, masih banyak yang berhubung. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!